Di pavilion, aroma teh yang menyegarkan dan semilir angin laut yang lembut membuat orang merasa rileks dan bahagia. Qin Fei yang memegang cangkir teh dan menyeruput tehnya sambil merenung. Tiba-tiba, matanya berbinar saat melihat leluhur darah, kaisar bulu, dan kelinci kecil. Dia tersenyum dan berkata, sebenarnya, cara terbaik adalah menerima tantangan dari kerajaan ilahi. Menerima tantangan dari kerajaan ilahi. Kaisar bulu tercengang. Itu benar. Mengapa semua orang panik? Itu karena orang-orang dari kerajaan ilahi terlalu kuat. Bahkan pemimpin sepertimu tidak berani menghadapi kerajaan ilahi secara langsung, jadi ada bayangan di hatimu. Seperti kata pepatah, siapapun yang mengikat lonceng harus melepaskannya. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita harus mulai dari akarnya. Qin Fei yang menjelaskan. Leluhur darah merenung sejenak dan berkata dengan curiga, maksudmu, ketika para jenius dari kerajaan ilahi tiba, kita akan segera menerima tantangan mereka? Tidak. Mereka tidak akan menantang kita. Kita akan mengambil inisiatif untuk menantang mereka. Dan kita harus memenangkan pertempuran pertama. Karena hanya dengan kemenangan kita dapat meningkatkan moral dan memacu semangat juang setiap orang. Hanya dengan kemenangan kita dapat menghancurkan bayangan di hati setiap orang dan bangkit kembali. Qin Fei yang berkata, matanya bersinar. Itu ide yang bagus. Namun, aku khawatir kerajaan ilahi juga punya ide yang sama. Sang leluhur darah mengerutkan kening. Itu tidak bisa dihindari. Para jenius dari kerajaan ilahi pasti ingin menjatuhkan kita satu tingkat lagi dan semakin menekan moral kita. Qin Fei yang menganggup dan tersenyum. Kaisar bulu bertanya, Jadi, siapa yang akan bertarung dalam pertempuran pertama? Kelinci kecil menunjuk ke arah Qin Fei yang dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Omong kosong, tentu saja dia. Saya tidak bisa. Qin Fei yang melambaikan tangannya. Jangan bilang kamu tidak percaya diri. Kelinci kecil mengangkat alisnya. Tidak perlu menggunakan palu godam untuk membunuh ayam. Qin Fei yang tersenyum tipis. Hah. Kelinci kecil tercengang. Bagaimana dia bisa memperlakukan para jenius kerajaan ilahi sebagai anak ayam kecil? Sungguh mendominasi. Untuk pertempuran pertama, kita tidak bisa membiarkan Qin Fei yang bertarung. Bagaimanapun, dia adalah kartu truf kita. Sang leluhur darah terkekeh. Kelinci kecil itu menatap leluhur darah dengan kebingungan di matanya. Trik macam apa yang dimiliki Qin Fei yang. Bahkan leluhur darah pun memujinya. Bagaimana dengan ini? Serigala bermata putih, tari api, dan asura bertopeng semuanya mengasingkan diri untuk menyatu dengan warisan mereka. Si gila kecil itu juga ada di neraka Raja Infernal. Dia tidak bisa kembali untuk sementara waktu. Sekarang, hanya Qin Fei Yang, Yun Xi Yang, Li Feng, dan Long Chen yang tersisa. Long Chen pasti tidak akan bergerak dengan mudah. Qin Fei Yang juga perlu menghemat tenaganya. Untuk pertempuran pertama, mengapa kita tidak membiarkan Li Feng dan Yun Xi yang bertarung? Leluhur darah menyarankan. Tentu. Keduanya telah memahami makna mendalam yang hakiki. Selain itu, selain makna mendalam yang paling dalam, Yun Xi Yang juga telah memahami beberapa makna mendalam lainnya. Belum lagi Li Feng, dia memiliki dua makna mendalam yang paling dalam dan tubuh sejati boneka. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk melawan empat dari mereka. Kaisar Bulu mengangguk. Kelinci kecil merenung sejenak lalu mengangguk setuju. Tidak. Jika kita biarkan mereka bertarung, peluang untuk menang tidak akan besar. Namun, Qin Fei Yang tidak setuju. Peluang menangnya tidak akan tinggi. Kaisar Bulu dan dua orang lainnya menatap Qin Fei Yang dengan bingung. Dengan kekuatan dan kemampuan Li Feng dan Yun Xi Yang, mustahil bagi mereka untuk kalah. Kembali di tanah para dewa yang terkubur, Yun Xi Yang dan Li Feng bertarung dengan lelaki tua dari kerajaan ilahi. Lelaki tua itu tahu kekuatan mereka seperti punggung tangannya. Lagipula, lelaki tua itu menganggap mereka sebagai para jenius super dari alam awan langit. Qin Fei Yang tersenyum. Jenius super. Kaisar Bulu dan Kelinci kecil tercengang. Seperti ini. Saat itu, lelaki tua itu sangat memuji Yun Xi Yang dan Li Feng. Dia pikir mereka adalah generasi muda terkuat di alam awan langit. Aku rasa nama Yun Xi Yang dan Li Feng sudah menyebar ke telinga para jenius kerajaan ilahi. Sang leluhur darah menggelengkan kepalanya dan tertawa. Para jenius sejati dari alam awan langit masih bersikap rendah hati. Jadi begitu. Kaisar Bulu dan Kelinci kecil tiba-tiba mengerti. Karena para jenius kerajaan ilahi sudah mengetahui kekuatan dan cara Li Feng dan Yun Xi Yang, mereka pasti akan memikirkan cara untuk menghadapinya terlebih dahulu. Oleh karena itu, saya tidak setuju membiarkan mereka bertempur di pertempuran pertama. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Lalu apakah ada orang lain yang ada dalam pikiranmu? Sang leluhur darah bertanya. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat ke laut di depan dan bergumam. Jika dia tidak pergi, dia akan menjadi kandidat yang paling cocok. Dia. Leluhur darah dan dua orang lainnya tercengang. Kemudian, mereka menyadari bahwa Qin Fei Yang pasti berbicara tentang pemuda misterius itu. Kalau pemuda ini bisa bertarung, itu pasti bagus. Karena pemuda itu selalu memberikan firasat buruk kepada orang lain, dan keberadaannya selalu tidak menentu. Sayangnya. Dia sama sekali tidak berniat berpartisipasi dalam pertempuran ini. Sejujurnya. Sebenarnya, semua orang iri dengan kehidupan Mu Qing. Dia seperti burung bangol liar, bebas dan tak terkendali. Masalah ini tidak mendesak. Kita tunggu saja sampai para jenius kerajaan ilahi tiba. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan bertanya, bagaimana dengan Long Chen. Dia telah kembali ke naga. Kata leluhur darah. Qin Fei Yang berkata, lalu, apakah ketiga klan punya keluhan tentang kematian Raja Naga dan dua lainnya? Tentu saja. Namun mereka bertiga mati di tangan Long Chen. Long Chen tidak menyembunyikan masalah ini. Bahkan jika mereka membencinya, mereka lebih membenci Long Chen. Adapun kami, paling-paling kami dianggap sebagai kaki tangan. Sang Kaisar bulu tersenyum tipis, tidak peduli sama sekali. Kematian ketiganya tidak perlu disesali. Tidak masalah meskipun mereka membencinya. Tetapi, klan Naga dan Kilin sekarang dipimpin oleh Long Chen dan Ki Saoyun. Tapi orang-orang Feng. Mata Qin Fei Yang berkedip. Dengan kematian Feng Hou, orang-orang Feng menjadi seperti sekelompok naga tanpa pemimpin. Karena Bing Chang Tian juga telah meninggal, dan pemimpin suku Feng juga telah meninggalkan suku Feng. Para tetua dan orang-orang tua penyendiri dari suku Feng jelas tidak mampu memimpin suku Feng. Kamu ingin Huo Wen Chang dan Huo Wu kembali? Sang leluhur darah bertanya. Saya tidak bisa memutuskan apakah mereka akan bertahan atau pergi. Terserah mereka. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Memang, Anda tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. Bagaimanapun juga, orang-orang Feng telah menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada mereka. Kaisar bulu mengangguk. Bagus. Aku akan pergi ke dunia penyuh hitam terlebih dahulu. Qin Fei Yang menghabiskan teh di cangkirnya dalam satu teguk, meletakkan cangkir tehnya, dan menghilang. Penjahat tua, kau harus memberi kami penjelasan hari ini. Selain kedalaman hukum karma, apalagi yang disembunyikan anak ini. Kelinci kecil itu menatap leluhur darah dengan tatapan ganas, seolah ingin melahapnya hidup-hidup. Kaisar bulu juga menatap leluhur darah dengan penuh harap. Sebaliknya, leluhur darah dengan tenang menyeruput tehnya. Ini adalah teh longjing yang dipetiknya di kebun teh dunia penyuh hitam. Rasanya cukup enak. Apakah kamu akan memberitahuku atau tidak? Kelinci kecil itu meraung. Apa yang dapat kau lakukan jika aku tidak memberitahumu? Leluhur darah terkeke, membuat kelinci kecil itu marah. Dunia kura-kura hitam. Senjata suci para penguasa sedang memperbaiki tubuh mereka yang rusak di tanah asal. Qin Fei Yang berdiri di udara di atas ladang tanaman obat. Indra perasanya terus berkembang tanpa henti, memungkinkannya melihat segalanya dengan jelas. Miniatur hukum semua orang telah menyatu, dan mereka semua mengasingkan diri untuk memahami kedalaman hukum. Serigala bermata putih, Putri Huofeng, dan Asura Bertopeng, yang sedang dalam proses menggabungkan warisan mereka, semuanya memancarkan aura yang menakutkan. Hmm. Tiba-tiba, Qin Fei Yang tercengang. Momen berikutnya. Dia muncul di kebun teh. Ia melihat Huo Wenchang duduk sendirian di kebun teh, mendengarkan kicauan burung di sekitarnya sambil menyeruput teh harum. Ia tampak sangat nyaman. Paman. Qin Fei Yang tersenyum. Huo Wenchang membuka matanya dan menatap Qin Fei Yang sambil tersenyum. Kau kembali. Dalam. Qin Fei Yang menganggup dan duduk di hadapan Huo Wenchang. Dia bertanya, Apakah kamu sudah terbiasa? Saya tidak pernah senyaman ini. Saya benar-benar santai dan tidak ada yang perlu dilakukan. Huo Wenchang menuangkan secangkir teh dan menyerahkannya kepada Qin Fei Yang. Asalkan Paman menyukainya. Apakah kau sudah menyatu dengan miniatur hukum yang kuberikan padamu? Qin Fei Yang mengambil cangkir teh dan bertanya. Iya. Saya belum mengucapkan terima kasih dengan benar untuk ini. Terima kasih banyak. Huo Wenchang mengangguk, wajahnya penuh rasa terima kasih. Meskipun dia dulunya adalah Patriar Klan Phoenix Api, miniatur hukum juga merupakan benda suci yang dia impikan. Terima kasih kembali. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan menyesap tehnya. Dia ragu-ragu dan menghela nafas. Ada sesuatu yang menurutku masih perlu kukatakan padamu. Apa itu? Huo Wenchang curiga. Qin Fei Yang secara singkat menceritakan kepadanya tentang kematian Raja Naga dan dua lainnya. Wajah Huo Wenchang tiba-tiba menegang saat mendengar ini. Suasana hatinya yang sudah tenang dengan susah payah sekali lagi menjadi kacau. Qin Fei Yang mendesah diam-diam. Meskipun Huo Wenchang telah meninggalkan suku Feng, dengan rasa tanggung jawab Huo Wenchang, dia pasti akan mengkhawatirkan masa depan suku Feng. Terus terang saja. Dibandingkan dengan orang-orang seperti Bing Chang Tian, Huo Wenchang berkali-kali lipat lebih baik. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan Feng Hou ini. Setelah waktu yang lama, Huo Wenchang menenangkan emosi dalam hatinya dan bertanya, kalau begitu, klan Phoenix sekarang tidak memiliki pemimpin. Iya. Qin Fei Yang mengangguk. Mungkin ini karma. Huo Wenchang mendesah dalam-dalam. Kalau saja Feng Hou tidak bergabung dengan Raja Naga dan penguasa Kilin untuk menyerang penguasa manusia dan yang lainnya serta menyegel putri kerajaan suci saat itu, bagaimana mungkin dia bisa mati karena hal ini? Apa yang disebut prinsip karma adalah prinsip siklus karma? Qin Fei Yang berkata, Pak Aman, aku tahu kau pasti khawatir dengan keluarga Feng, jadi aku memberitahumu sekarang dan aku menghormati keputusanmu. Huo Wenchang sedikit tertegun lalu tersenyum, apakah menurutmu aku akan kembali ke keluarga Feng? Iya. Qin Fei Yang mengangguk. Keponakanku sayang, hati manusia sangatlah rumit. Meskipun Feng Hou meninggal karena kesalahan yang diperbuatnya saat itu, meskipun dia dibunuh oleh Longchen dan tidak ada hubungannya dengan aku dan Wu, Wu, R, keluarga Feng tidak akan berpikir begitu. Mereka akan menyalahkan kematian Feng Hou pada kita. Karena mereka akan berkata, kalau kita tidak mengambil senjata ilahi penguasa dari suku Feng, bagaimana mungkin Feng Hou bisa dibunuh dengan mudah? Di samping itu, kematian Feng Hou juga ada hubungannya dengan Wu. Sekarang kita bersama kalian, mereka tentu akan berpikir bahwa Wu, R dan aku adalah kaki tangan. Jadi, jika kita kembali sekarang, mereka bukan saja tidak akan menerima kita, tetapi mereka juga akan memfitnah kita, dengan mengatakan bahwa kami menghasutmu untuk membunuh Feng Hou agar kamu dapat mengambil kesempatan untuk merebut kekuasaan dari orang-orang Feng. Wu Wenchang melambaikan tangannya. Qin Fei Yang tidak bisa tidak mengaguminya. Dia memang pemimpin keluarga. Dia bisa melihat masalah dengan jelas. 3892 Sekarang, kami tidak bisa kembali. Kalau tidak, kami akan terus disalimi. Saya tidak keberatan. Tetapi aku tidak tega melihat Wu, R disakiti oleh orang-orangnya lagi. Jadi aku harus menunggu. Menunggu para tetua suku Feng mengambil inisiatif untuk datang kepada kami dan meminta kami untuk kembali. Kata Huo Wenchang. Bagaimanapun juga, kamu masih peduli dengan keluarga Feng. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku tidak ingin peduli, tapi aku tidak bisa. Bagaimanapun juga, aku adalah anggota keluarga Feng. Ada beberapa tanggung jawab yang tidak dapatku hindari. Jika tidak, hati nuraniku akan selalu dikutuk. Kita bicarakan nanti saja. Setiap ketidakadilan pasti ada pelakunya, dan setiap utang pasti ada debiturnya. Para pelakunya, Bing Chang Tian dan Feng Ho, telah terbunuh satu per satu. Tidak peduli seberapa dalam dendam itu, dendam itu harus hilang. Huo Wenchang mendesah. Baiklah. Apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu tanpa syarat. Qin Fei Yang tersenyum. Terima kasih. Huo Wenchang merasa bersyukur. Tidak perlu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Kalau begitu, kamu bisa melanjutkan. Aku akan pergi dan melihat-lihat di tempat lain. Oke. Huo Wenchang mengangguk. Setelah Qin Fei Yang pergi, Huo Wenchang menatap ke langit dan bergumam. Feng Ho, jika kamu tahu ini akan terjadi, mengapa kamu tidak menyesalinya? Bukan dirimu sendiri yang terluka, tapi seluruh keluarga Feng. Lembah penyegel jiwa. Tempat ini sekarang terkenal di dunia kura-kura hitam. Tak seorang pun bersedia menginjakan kaki di sini. Tapi pada saat ini, ada seorang wanita yang tertekan di lembah penyegel jiwa. Orang ini adalah Bing Ruoning. Jelas sekali. Orang yang menekannya adalah leluhur iblis. Qin Fei Yang, dasar bajingan sialan, biarkan aku keluar. Melihat Qin Fei Yang muncul di langit di atas lembah penyegel jiwa, wajah Bing Ruoning menjadi pucat. Dia langsung berteriak dengan marah. Apakah kamu masih berpikir bahwa aku tertarik dengan kecantikanmu? Qin Fei Yang tersenyum mengejek. Ini jelas merupakan tempat yang dapat membuat orang pingsan. Bing Ruoning bisa bertahan sampai sekarang. Dia cukup kuat. Kamu bukan manusia. Kamu seekor binatang. Bing Ruoning mengepalkan tangannya. Pada awalnya, Qin Fei Yang tidak membunuhnya. Dia memang punya pikiran seperti itu. Siapakah yang mengira ketika mereka tiba di dunia kura-kura hitam, mereka akan berhadapan dengan musibah? Bukan saja jiwa pertarungannya telah direnggut, tetapi dia juga telah ditekan di tempat menjijikkan ini. Itu lebih buruk daripada kematian. Jangan memarahiku. Yang menekanmu adalah leluhur iblis. Apa hubungannya denganku? Qin Fei Yang tersenyum tipis. Bukankah kalian semua bersekongkol? Bing Ruoning meraung. Kamu salah tentang hal itu. Aku benar-benar tidak bersamanya. Namun, tindakannya sangat sesuai dengan keinginanku. Saya di sini untuk memberitahu Anda sebuah kabar baik. Feng Hou sudah meninggal. Qin Fei Yang terkekeh. Apa? Mata Bing Ruoning bergetar. Dia masih menunggu Feng Hou untuk menyelamatkannya. Karena di antara semua orang Feng, hanya Feng Hou yang memiliki kemampuan menyelamatkannya dari Qin Fei Yang. Siapakah yang mengira bahwa dia akan menerima berita menyedihkan seperti itu? Nikmatilah. Qin Fei Yang tersenyum dan berbalik untuk pergi. Jangan pergi. Tolong lepaskan aku. Aku mohon padamu. Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Bahkan jika aku harus menjadi selir atau pembantumu, aku bersedia melayanimu. Bing Ruoning segera berteriak dengan ekspresi memohon di wajahnya. Anda. Menurutku kamu kotor. Qin Fei Yang tertawa terbahak-bahak tanpa menoleh ke belakang. Kemudian, dia menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Akan terlalu mudah untuk membunuh wanita seperti itu. Dia harus menyiksanya perlahan-lahan untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Setengah jam kemudian. Selain surah bertopeng yang sedang mengintegrasikan warisan, semua orang dipanggil oleh Qin Fei Yang. Penatua Huo, He Zong Tian, pemimpin aliansi, tiga raksasa Allah Surgawi, Yun Zi Yang, Naga Biru, Del. Qin Fei Yang menjelaskan situasinya secara singkat dan berkata sambil tersenyum, itu saja. Kamu dapat memutuskan apakah akan tinggal atau pergi. Pada akhirnya. Tak seorang pun ingin tinggal. Meskipun lingkungan kultifasi di dunia kura-kura hitam sangat bagus, itu tetap saja wilayah kekuasaan Qin Fei Yang. Lebih-lebih lagi. Orang-orang seperti Penatua Huo dan pemimpin aliansi harus mempertimbangkan murid-murid mereka. Sebagai orang yang paling dekat dengan Qin Fei Yang, mereka tahu bahwa jika mereka ingin tinggal, Qin Fei Yang pasti akan menyambut mereka. Namun, tidak ada cara lain. Mereka memiliki tanggung jawab mereka sendiri. Tatanan keempat benua perlu dipertahankan. Sebelum pergi, Qin Fei Yang juga mengembalikan pedang merah dan mutiara gagak emas Kaola Iblis dan Aola Surgawi. Meskipun raksasa keempat benua telah kembali ke keadaan semula dan dikendalikan oleh empat kekuatan utama. Leluhur iblis juga menepati janjinya dan secara pribadi pergi ke empat benua untuk menyiapkan susunan waktu lima ribu tahun untuk empat kekuatan utama. Dengan susunan waktu ini, ditambah dengan Tetua Huo dan yang lainnya, yang telah membuka pintu potensi dan menyatu dengan hukum, kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat. Pada hari ini, Yun Zi Yang tiba di kuil dan bertempur dalam pertempuran berdarah dengan He Zong Tian, mengejutkan semua orang. Meskipun He Zong Tian telah bergabung dengan Qin Fei Yang, dendam antara keluarga He dan keluarga Yun terlalu dalam. Jika dia tidak menyelesaikannya secara pribadi, Yun Zi Yang tidak akan bisa merasa tenang. Namun, dia tidak menggertak He Zong Tian dan tidak menggunakan ultimatenya. Meski begitu, He Zong Tian tetap kalah telak. Namun, pada akhirnya, Yun Zi Yang tidak membunuhnya. Sejak saat ini, dendam antara keluarga kita telah terhapus. Dia menghancurkan tubuh He Zong Tian dengan satu telapak tangan dan pergi setelah mengatakan itu. He Zong Tian juga menghela napas lega. Dalam beberapa tahun terakhir di dunia kura-kura hitam, meskipun Yun Zi Yang tidak datang mencarinya, dia tahu bahwa Yun Zi Yang pasti tidak akan melepaskannya. Terutama setelah memahami kekuatan Yun Zi Yang saat ini, dia merasa semakin gugup. Ultimaci tertinggi adalah sesuatu yang tidak dapat disentuhnya sama sekali. Jika Yun Zi Yang ingin membunuhnya, itu akan semudah menghancurkan semut. Belum lagi Yun Zi Yang. Bahkan Yun Zong Tian, yang telah berkultivasi di sisi kelinci kecil itu selama bertahun-tahun, sekarang cukup kuat untuk menghancurkannya. Jadi, untuk bisa menggunakan kehancuran tubuhnya sebagai ganti pengampunan Yun Zi Yang, menurutnya, itu sudah merupakan sebuah kesepakatan yang hebat. Tentu saja. Dia bahkan lebih tahu. Alasan terbesar mengapa Yun Zi Yang bisa memaafkannya adalah karena Qin Fei Yang. Jika bukan karena wajah Qin Fei Yang, bahkan jika dia berlutut dan memohon belas kasihan, Yun Zi Yang tidak akan membiarkannya pergi. Dalam sekejap mata, setengah bulan lagi berlalu, gerbang menuju kerajaan ilahi masih tergantung di langit di atas area inti tanah para dewa yang terkubur. Namun, kini, tak ada satupun makhluk hidup di negeri para dewa terkubur. Bahkan binatang buas pun tak berani masuk. Namun, ada banyak mata-mata yang bersembunyi di dua pintu masuk tanah para dewa yang terkubur. Mata-mata ini tentu saja dikirim oleh berbagai kekuatan untuk memantau situasi di tanah para dewa yang terkubur. Pada hari ini, Qin Fei Yang muncul dari dunia penyu hitam bersama Li Feng. Li Feng sekarang mengikuti Qin Fei Yang dari dekat. Kemanapun Qin Fei Yang pergi, dia akan pergi. Mereka yang tidak tahu akan mengira bahwa dia adalah pengawal Qin Fei Yang. Selama kurun waktu ini, leluhur darah, si kelinci kecil, dan kaisar bulu telah tinggal bersama. Mereka duduk di pulau awan langit untuk minum dan mengobrol atau berkeliling. Pendek kata, mereka berada dalam kondisi yang sangat santai. Qin Fei Yang dan Li Feng muncul. Setelah menyapa mereka bertiga, mereka membuka terowongan ruang waktu dan bersiap untuk pergi. Kalian mau kemana? Kelinci kecil itu memutarkan di anggur dan bertanya. Naga! Kata Qin Fei Yang. Mengapa kita pergi ke dragons? Kelinci kecil itu tertegun dan bingung. Tentu saja, kita akan menemukan Long Chen dan mengambil kembali apa yang menjadi milik kita. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Pedang kaisar. Sang leluhur darah bertanya. Dalam. Qin Fei Yang mengangguk. Saat itu di harta karun ilahi Lon Cheng Langit, dia telah setuju untuk mengembalikan pedang kaisar, gunung seribu phoenix, alam surga pencuri, dan bola naga emas ungu kepadanya. Namun, Long Chen belum mengembalikannya. Dia tidak punya pilihan selain pergi sendiri ke dragons. Senang rasanya bisa mendapatkannya kembali secepatnya. Leluhur darah mengangguk dan bertanya, apakah kau butuh kami untuk menyemangatimu? Semangatin aku. Qin Fei Yang terdiam. Bahkan jika Long Chen memiliki pedang dewa surgawi, dia tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Dia berkata dengan acu-ta'acu, kalian bisa bersantai di sini dan berjemur di bawah sinar matahari. Tepat saat dia selesai berbicara. Qin Fei Yang menepuk kepalanya dan menatap kaisar bulu, leluhur tua, aku menemukan senjata berdaulat di harta karun ilahi lonceng langit. Dia punya beberapa hubungan denganmu. Senjata berdaulat apa? Kaisar bulu merasa curiga. Qin Fei Yang memasuki dunia kura-kura hitam dan memanggil kuali hijau dari tanah sumber. Kemudian, dia membawa kuali hijau itu ke hadapan kaisar bulu. Hah? Kaisar bulu menatap kuali hijau itu dengan curiga. Sepertinya waktu telah berlalu terlalu lama dan kau tidak dapat mengingatnya. Saat itu, di harta karun ilahi lonceng langit, aku dikelilingi oleh orang-orang dari tiga ras utama. Pada akhirnya, kau muncul dan menyelamatkanku dari tangan mereka. Kuali hijau menjelaskan. Biarkan aku berpikir. Ketika kaisar bulu mendengar ini, dia menundukkan kepalanya dan merenung. Setelah waktu yang lama, dia tiba-tiba berkata, Aku ingat, aku ingat. Jadi itu kamu. Aku benar-benar lupa. Sudah terlalu lama. Kamu lupa, tapi tidak terjadi. Ini ada di dalam harta karun ilahi lonceng langit. Jika itu membantu, aku tidak akan bisa menaklukkan senjata penguasa seperti pedang Phoenix S. Qin Fei Yang tersenyum. Jadi begitu. Kaisar bulu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Ini adalah takdir. Kemudian, dia menatap kuali hijau itu dan berkata dengan curiga, Tapi sepertinya aku ingat bahwa kamu tidak ingin meninggalkan harta karun ilahi lonceng langit. Mengapa kamu keluar bersama Qin Fei Yang kali ini? Ceritanya panjang. Kuali hijau itu mendesah. Kalau begitu, kalian bisa bicara pelan-pelan. Kata Qin Fei Yang. Baiklah, baiklah. Ngomong-ngomong, kita bisa dianggap sebagai teman lama. Kaisar bulu mengangguk sambil tersenyum. Benar. Qin Fei Yang menepuk kepalanya lagi dan menatap Kaisar bulu dengan curiga. Putri kerajaan ilahi berkata bahwa tiga ribu klon adalah teknik rahasia naga ilahi ungu emas. Bagaimana itu bisa berakhir di tanganmu? Tentu saja, dia memberikannya kepadaku secara pribadi. Kata Kaisar bulu. Dengan kata lain, Putri kerajaan ilahi juga memiliki tiga ribu klon. Qin Fei Yang bingung. Dulu, dia melakukannya. Tapi tidak sekarang. Kaisar bulu menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Qin Fei Yang tidak mengerti. Apapun teknik ilahi itu, hanya ada dua cara untuk memberikannya kepada seseorang. Yang pertama adalah meneruskannya. Cara lainnya adalah mengukir teknik ilahi dan memberikannya kepada pihak lain. Dulu, saat menghadapi serangan mendadak dari kelompok Raja Naga, di saat putus asa, kakak ipar langsung mengukir tiga ribu klon dan memberikannya kepadaku. Cara ini akan menyebabkan dia kehilangan tiga ribu klon. Kaisar bulu menjelaskan. Terkait masalah ini, kamu punya tanggung jawab yang besar. Tahukah kamu? Leluhur darah mendengus dingin. Tanggung jawab apa? Kaisar bulu bingung. Ketiga ribu klon ini awalnya ditinggalkan untuk Qin Batian. Tapi bagaimana denganmu? Kau bersikeras menciptakan harta karun suci untuk mengujinya. Pada akhirnya, leluhur iblis mendapatkannya. Jika bukan karena Qin Fei Yang yang merampasnya secara kebetulan, bagaimana kamu akan mengganti kerugian ini? Leluhur darah tidak merasa puas. Kaisar bulu tersenyum malu. Semua ini tidak penting. Bahkan jika aku tidak merebutnya dari Suge Ming Yang saat itu, mengingat kepribadian leluhur iblis saat ini, dia tetap akan memberikannya kepadaku. Namun, ketiga ribu klon ini, haruskah aku mewariskannya secara luas? Kata Qin Fei Yang. Tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tiga. Warisan. Kaisar bulu dan dua orang lainnya tercengang. Iya. Sama seperti warisan yang kutinggalkan di Qin Besar. Adik laki-lakiku, Qin Hao Tian, telah memperoleh warisan tiga ribu inkarnasi. Kata Qin Fei Yang. Ini ide yang bagus. Selama semua orang bisa mendapatkan warisan dari tiga ribu inkarnasi, kekuatan kita secara keseluruhan pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Mata Li Feng berbinar. Dia menatap Qin Fei Yang dan terkekeh. Qin Da Ge, kamu harus memberiku kesempatan. Kau memiliki tubuh boneka yang sebenarnya. Apakah kau masih belum puas? Leluhur darah memutar matanya ke arah Li Feng. Dia menatap Qin Fei Yang dan menggelengkan kepalanya. Saya keberatan dengan masalah ini. Saya juga keberatan. Kaisar bulu mengangguk. Mengapa Qin Fei Yang bingung? Situasi saat ini sudah cukup kacau. Bagaimana jika seseorang memperoleh warisan tiga ribu inkarnasi dan menjadi terlalu percaya diri dan menentang kita? Bukankah itu akan menambah penghinaan atas cedera? Lebih-lebih lagi. Tidak semua orang bisa mewarisi teknik rahasia seperti ini. Itu tergantung pada keberuntungan. Kata Kaisar bulu. Orang-orang di sekitarku dapat dipercaya. Hal seperti itu seharusnya tidak terjadi, kan? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Kita harus berhati-hati. Di samping itu. Jika setiap orang memiliki tiga ribu inkarnasi, apa keuntungan Anda? Mengapa semua orang harus memperlakukanmu sebagai tuannya? Oleh karena itu, terkadang, seseorang harus bersikap egois. Seseorang tidak bisa bermurah hati dan memberikan segalanya kepada orang lain. Kata Kaisar bulu. Yang paling kukhawatirkan adalah jika kita secara tidak sengaja jatuh ke tangan orang-orang Feng, Naga, dan Kilin. Bisakah kau bayangkan akibatnya? Karena itu, janganlah melakukan sesuatu yang berisiko. Sang leluhur darah mengingatkan. Masuk akal. Lebih baik aman daripada menyesal. Kecuali kau punya sarana untuk menahan tiga ribu inkarnasi, Paman Kelinci juga keberatan. Lagipula, bahkan ras naga ilahi ungu emas tidak mau mewariskannya kepada orang luar. Bisa dibayangkan betapa pentingnya tiga ribu inkarnasi itu. Si kelinci kecil menimpali. Baiklah. Kin Fe yang mengangguk. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Dia lebih suka bekerja lebih keras daripada mengambil risiko seperti itu. Satu hal lagi. Kin Fe yang menatap Kaisar bulu dan kelinci kecil itu lalu berkata, Mengapa aku merasa bahwa laut awan surgawi dan tanah para dewa terkubur hanya memiliki delapan senjata ilahi berdaulat? Ya, ada apa? Kelinci kecil itu mengangguk dan bertanya dengan curiga. Naga, klan Feng, klan Kilin, semuanya memiliki sepuluh senjata ilahi berdaulat. Mengapa kamu hanya memiliki delapan? Kin Fe yang bingung. Kaisar bulu berkata, Itu karena beberapa senjata ilahi berdaulat kita tewas dalam pertempuran melawan para ahli kerajaan ilahi. Itu benar. Saat itu, kita semua memiliki senjata kedaulatan kita sendiri. Namun, pada akhirnya, hanya pedang Renhuang yang selamat. Namun, meskipun selamat, sekarang pedang itu sudah rusak. Sang leluhur darah mendesah. Kin Fe yang mengangguk menyadari hal itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana Dewa Binatang Laut Awan Surgawi. Mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Dewa Binatang. Kelinci kecil, kaisar bulu, dan leluhur darah saling memandang dengan kesedihan di wajah mereka. Apa yang telah terjadi? Kin Fe yang bingung. Kelinci kecil itu berkata, Sebenarnya, Dewa Binatang juga mati di tangan penguasa kerajaan ilahi. Apa? Kin Fe yang dan Li Feng saling berpandangan dengan terkejut. Binatang ilahi telah mati. Saat itu, Putri Kerajaan Ilahi menghancurkan gerbang kerajaan ilahi dan memaksa para ahli kerajaan ilahi untuk pergi. Hal ini membuat marah penguasa kerajaan ilahi. Ketika gerbang kerajaan ilahi runtuh, penguasa kerajaan ilahi secara pribadi datang dan menyerang. Pada saat itu, Dewa Binatang adalah yang terkuat. Demi melindungi kita, dia bertarung melawan penguasa kerajaan ilahi dan memaksa penguasa kerajaan ilahi mundur dengan mengorbankan nyawanya. Kata Kaisar Bulu. Kin Fe yang juga patah hati saat mendengar ini. Pertempuran saat itu benar-benar tragis. Dia bertanya, lalu bagaimana dengan hukuman Dewa Binatang? Itu metode Paman Kelinci. Kata Kelinci kecil itu acuh tak acuh. Metode Anda. Kin Fe yang tercengang. Ya. Sekarang kau tahu betapa Paman Kelinci peduli padamu. Dia selalu melindungimu dan Frenzy, serigala bermata putih. Kelinci kecil itu mendengus. Kin Fe yang tertawa datar. Cepat pergi. Kita harus mendapatkan kembali pedang penguasa manusia. Adapun separuh pedang penguasa manusia lainnya, kita juga harus mendapatkannya kembali dari penguasa kerajaan ilahi. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya benda yang ditinggalkan saudaraku di dunia. Sang Kaisar Bulu mendesah. Jangan khawatir. Kin Fe yang menganggukkan kepalanya dengan berat. Kemudian, dia memimpin Li Feng dan melangkah ke dalam terowongan ruang waktu. Tanah Setan Yin. Area Dalam. Tempat ini masih dipenuhi dengan kekuatan iblis Yin yang tidak bisa dihilangkan. Wuih. Kin Fe yang dan Li Feng langsung mendarat di langit di atas area bagian dalam. Kekuatan iblis Yin di sekitarnya segera melonjak ke tubuh mereka seperti air pasang. Li Feng melambaikan tangannya dan hukum ruang waktu bergulir. Sekarang, hukum ruang waktunya telah mencapai tingkat mendalam tertinggi. Bahkan kekuatan iblis Yin di area dalam tidak dapat menembus pertahanan hukum ruang waktu. Kalau dipikir-pikir lagi situasi waktu itu, bedanya jauh banget. Saat itu, Kin Fe yang dan yang lainnya menerobos masuk ke tempat ini dan hanya bisa mengandalkan frenzy untuk menghentikan erosi kekuatan iblis Yin. Setelah mendesah sebentar, keduanya melangkah maju dan langsung menuju area inti. Kin Dage, ku dengar dulu ada banyak warisan hukum di sini. Mata Li Feng berbinar. Ya, hukum penghancuranku diperoleh di sini. Kin Fe yang mengangguk. Saya penasaran apakah masih ada yang tersisa sekarang. Li Feng terkekeh. Mungkin tidak. Kin Fe yang menggelengkan kepalanya. Ketika naga mundur, mereka pasti tidak akan meninggalkan warisan di sini. Tentu saja. Sepanjang perjalanan, mereka tidak menemukan warisan apapun. Tetapi sekali lagi, warisan ketiga ras itu sungguh luar biasa. Meskipun warisan di sini tidak memiliki ultimate profound, mereka memiliki supreme profound. Di alam awan langit, warisan supreme profound adalah kekayaan besar yang akan diperebutkan oleh banyak orang. Jika tidak ada fondasi yang kuat, siapakah yang mau melakukan hal ini? Akhirnya, Kin Fe yang dan Li Feng bergegas ke penghalang. Di dalam penghalang itu, terlihat barisan pegunungan yang megah. Itu benar-benar berbeda dari kehancuran daerah dalam. Gunung-gunung dan sungai-sungainya indah, pepohonan rindang, dan air terjun yang megah jatuh dari gunung-gunung tinggi. Bak negeri dongeng. Li Feng melirik penghalang dan tertawa, sepertinya mereka juga takut kekuatan iblis yin memasuki sarang naga. Itu sudah pasti. Begitu kekuatan iblis yin memasuki sarang naga, sarang naga akan hancur dalam sekejap. Kin Fe yang tersenyum tipis dan mengangkat tangannya untuk menamparkan penghalang. Hah! Penghalang itu bahkan tidak bergetar sedikitpun. Tunggu! Aura ini! Sepertinya itu adalah pedang dewa surgawi. Kin Fe yang mengerutkan kening. Penghalang yang dipasang oleh pedang dewa surgawi, dengan kekuatannya saat ini, tanpa mengaktifkan 3000 inkarnasi, dia benar-benar tidak dapat menggoyahkannya. Long Chen ini benar-benar waspada. Dia benar-benar membiarkan pedang dewa surgawi memasang penghalang untuk melindungi sarang naga. Astaga! Tepat saat Kin Fe yang hendak mengaktifkan 3000 inkarnasi untuk menghancurkan penghalang itu, sesosok muncul di depan penghalang itu. Sosok itu adalah Long Chen. Penghalang itu dibuat oleh pedang dewa surgawi. Jika seseorang mencoba menghancurkan penghalang itu, pedang dewa surgawi dan Long Chen secara alami akan dapat merasakannya pada saat pertama. Saya penasaran siapa orang itu, ternyata saudara Kin. Long Chen terkekeh. Dengan lambayan tangannya, Kin Fe yang dan Li Feng segera muncul di penghalang. Esensi dan vitalitas yang agung tiba-tiba melonjak. Jika daerah dalam adalah neraka, maka Dragon Nest tidak diragukan lagi adalah surga. Lalu apakah Anda menyambutnya? Kin Fe yang melirik pegunungan di depannya dan bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, sama-sama. Long Chen tersenyum dan terbang ke udara. Dia membawa Kin Fe yang dan Li Feng ke area pusat sarang naga. Apa? Kin Fe yang datang ke sarang naga kita? Siapa yang memberinya keberanian untuk menerobos masuk ke wilayah kita? Segera. Para naga mengetahui bahwa Kin Fe yang telah memasuki sarang naga, dan masing-masing dari mereka dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Apa yang sedang kamu lakukan? Kalian semua, mundur. Long Chen berteriak. Long Chen, dia musuh para naga. Seorang tua penyendiri berteriak. Long Chen berkata dengan suara yang dalam, Aku tidak ingin mengulang kalimat ini untuk kedua kalinya. Dalam situasi saat ini, tidak ada perbedaan antara kawan dan lawan. Kita semua adalah kawan. Jika kamu punya waktu untuk datang ke sini dan ikut bersenang-senang, sebaiknya kamu kembali dan berlatih keras untuk melawan musuh kuat dari kerajaan ilahi. Tapi Tuan Raja Naga. Seseorang berteriak dengan enggan. Long Chen berkata, Akulah yang membunuh Raja Naga. Jika kau ingin membalas dendam, maka seranglah aku. Kali ini sang naga terdiam. Long Chen berteriak, Jika kau tidak punya nyali, pergilah sekarang juga. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Ada keagungan yang luar biasa dalam kata-katanya. Orang-orang suku naga yang berkumpul akhirnya pergi dengan perut penuh dendam. Kamu sungguh mengesankan sekarang. Li Feng terkekeh. Long Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Aku sama sekali tidak ingin peduli pada mereka, tetapi tidak ada cara lain. Mereka telah merawatku, ibuku, dan adikku selama ini. Aku tidak tahan untuk duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Itulah karaktermu. Qin Fei yang mengangguk. Jika bukan karena karakter Long Chen, dia tidak akan bisa bergaul dengan Long Chen dengan damai. Karena di dalam hati Long Chen, ada belas kasih dan kebenaran, sama sekali berbeda dari Long Zun yang egois dan dingin. Terkadang, dia tidak bisa menahan rasa ragu. Apakah Long Chen ini putra kandung Long Zun dan Ice Dragon? Kalau itu naga es, sepertinya dia tidak begitu baik. Mendesah. Orang-orang dengan karakter seperti kami biasanya dirugikan. Long Chen menggelengkan kepalanya. Saudara laki-laki. Mengapa kamu mengizinkannya masuk? Tiba-tiba, sebuah suara yang jelas datang dari tidak jauh. Mengikuti dengan saksama. Seorang wanita mengenakan gaun putih melangkah di udara. Kulitnya lebih putih dari salju dan fitur wajahnya sangat indah. Namun, Qin Fei yang tidak memiliki kesan yang baik terhadap wanita ini. Karena dia adalah saudara perempuan Long Chen, mantan putri naga dunia kuno. Demikian pula. Putri naga ini juga memiliki kebencian yang mendalam terhadap Qin Fei yang. Bukan saja dia berulang kali dihianati oleh Qin Fei yang di dunia kuno, tetapi dia juga dihajar habis-habisan oleh Qin Fei yang saat dia berada di neraka raja dunia bawah. Bahkan saat itu, jika dia tidak meninggalkan jiwanya di Pulau Naga Ilahi sebelum memasuki neraka raja dunia bawah, dia pasti sudah menjadi tengkorak sekarang. Kita sudah berteman lama selama bertahun-tahun. Apa yang sedang kamu lakukan? Long Chen tidak senang. Siapa teman lamanya? Para putri naga mendengus dingin, matanya penuh dengan rasa jijik. Aku tahu diriku sendiri. Aku benar-benar tidak mampu berteman dengannya. Qin Fei yang terkekeh. 3894 Karena kamu tahu kamu tidak bisa menaiki tangga sosial, mengapa kamu ada di sini? Wajah putri naga dingin. Dia tidak bodoh. Sebaliknya, dia wanita yang sangat cerdas. Dia tahu bahwa kata-kata Qin Fei yang tampaknya memujinya, tetapi sebenarnya dia sedang mengejeknya. Qin Fei yang tersenyum tipis. Aku tidak bisa menahannya. Siapa yang memintamu menjadi putri naga es? Tentu saja, saya harus mendekati Anda dan melihat apakah saya bisa mendapatkan beberapa manfaat. He he. Kalau begitu, aku khawatir kamu akan kecewa. Sekalipun aku membiarkan seekor anjing mendapat keuntungan, aku tidak akan membiarkanmu mendapat keuntungan. Putri naga mencibir. Hobi yang mulia agak istimewa. Baiklah. Karena yang mulia menyukai anjing, maka hiduplah bersama anjing. Tapi saya benar-benar iri. Saya tidak tahu anjing mana yang akan mendapat keuntungan di masa depan jika bisa menikahi wanita cantik seperti Anda dan mencapai puncak kehidupan anjing. Momo ngomong, apakah Anda punya anjing di sini? Jika kamu tidak punya, aku akan keluar dan mengambilkannya untukmu. Wajah Qin Fei yang penuh dengan ejekan. Apa maksudmu? Putri naga sedikit tertegun. Longchen dan Li Feng juga tampak bingung. Tinggal dengan anjing. Berjalan ke puncak kehidupan seekor anjing. Tapi segera. Saudara-saudarinya dan Li Feng mengerti apa yang sedang terjadi. Wajah Longchen tiba-tiba menjadi hitam. Ini hanya pertengkaran. Apakah perlu bersikap begitu kejam? Putri naga menggertakkan giginya. Beraninya dia mempermalukannya seperti ini. Li Feng menahan senyum di wajahnya. Qin Fei yang berkata dengan polos, Bukankah ini yang kamu katakan? Kau lebih memilih membiarkan seekor anjing mendapat keuntungan daripada aku. Sejujurnya, meskipun kamu terlihat baik-baik saja, aku sebenarnya tidak begitu tertarik padamu. Bajingan kau. Maksudku, meskipun ada keuntungan, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan keuntungan. Apa yang kau inginkan? Mengapa pikiranmu begitu kotor? Putri naga meraung kesal. Kau bicara tentang ini. Kupikir kau bicara tentang tubuhmu. Maaf, maaf, ini kesalahpahaman yang serius. Qin Fei yang menatap putri naga dan cepat melambaikan tangannya untuk meminta maaf. Saudara laki-laki. Lihatlah dia. Putri naga memeluk lengan Longchen dengan ekspresi sedih. Batuk. Longchen terbatuk datar dan menatap Qin Fei yang, Saudara Qin, ini salahmu. Meskipun adikku agak kasar dan tidak masuk akal, kamu tidak bisa menyerangnya. Ya, ya, ya. Ini salahku, salahku. Saya benar-benar salah memahami maksudnya. Kata-kata Qin Fei yang.com. Saya tidak masuk akal. Sang putri naga tertegun dan berkata dengan marah, kakak, apakah kau berbicara mewakili aku? Semuanya akan baik-baik saja setelah beberapa saat. Ekspresi Longchen menjadi gelap. Anda. Putri naga menghentakkan kakinya karena marah. Longchen melihat sekeliling dan melihat gunung raksasa di sebelah kiri. Dia tersenyum dan berkata, Saudara Qin, mari kita pergi ke puncak gunung itu dan duduk sebentar. Baiklah. Qin Fei yang mengangguk. Keduanya berjalan berdampingan. Li Feng mengikutinya. Putri naga menatap punggung Qin Fei yang. Matanya memancarkan cahaya dingin, dan dia mendengus, Aku ingin melihat apa yang ingin kau bicarakan. Lalu, dia mengikutinya tanpa suara. Titik. Di sisi lain. Wilayah klan Naga Perak. Seorang wanita tua berambut putih, memegang tongkat, berjalan ke dalam gua, menatap seorang wanita berambut perak yang duduk di dalam, dan berkata dengan hormat, Yang Mulia, Qin Fei yang telah datang ke sarang naga kami. Wanita berambut perak ini adalah putri kecil para naga. Qin Fei yang. Putri kecil itu tertegun dan bertanya dengan curiga, mengapa dia datang ke sarang naga kita. Aku tidak tahu. Dia tampaknya sedang mencari Long Chen. Wanita tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya. Mata putri kecil naga berbinar, dan bergumam, sepertinya hubungannya dengan Long Chen tidak biasa. Belum tentu. Meskipun Long Chen dan Qin Fei yang tampaknya bermusuhan, ibu Long Chen, Long Zun, dan saudara perempuannya, Long Qin, selalu membenci Qin Fei yang. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya. Putri kecil dari klan naga berkata sambil tersenyum, bagaimanapun, itu adalah kebencian terhadap pemusnahan klan. Membenci Qin Fei yang adalah hal yang wajar. Dendam antara Long Zun dan Qin Fei yang tidak diketahui oleh banyak naga, dan putri kecil ini adalah salah satunya. Ngomong-ngomong, hubungan antara Qin Fei yang dan Long Chen benar-benar menggugah pikiran. Mereka jelas memiliki kebencian yang mendalam, tetapi pada akhirnya, mereka akur seperti teman. Saya benar-benar tidak mengerti, orang macam apa mereka, yang mampu melepaskan kebencian seperti itu. Wanita tua berambut putih itu bingung. Melepaskan. Itu tidak mungkin, kata Li Tianlan. Jika bukan karena kedatangan kerajaan ilahi, Long Chen dan Qin Fei yang pasti sudah mulai bertarung. Putri kecil naga melambaikan tangannya. Ini benar, jika bukan karena kemunculan kerajaan ilahi, orang yang harus dihadapi Qin Fei yang sekarang pastilah Long Chen. Wanita tua berambut putih itu ragu-ragu, sekarang, Pangeran Sulung dan Long Chen sudah sangat dekat, apakah kita masih punya kesempatan? Status Long Chen di Dragon Nest setara dengan Raja Naga. Dan Pangeran Sulung Naga telah mengikuti Long Chen selama bertahun-tahun ini, dan melihat sikap Long Chen yang biasa, dia juga menjaga Pangeran Sulung Naga. Jadi sekarang, mereka harus mempertimbangkan lapisan kepentingan ini. Baik Raja Naga masih hidup atau Long Chen berkuasa, kita tidak dapat melakukannya sendiri. Namun, tidak peduli seberapa baik hubungan antara saudaraku dan Long Chen, itu tidak berpengaruh pada Qin Fei yang. Jika dia ingin membunuhnya, dia masih bisa membunuhnya. Putri kecil naga tersenyum tipis. Tetapi apakah Qin Fei yang akan terus membantu kita? Menurut Long Chen, Qin Fei yang berkata bahwa ketika Raja Naga, Feng Hou, dan Master Kilin meninggal, dendam masa lalu akan dihapuskan. Wanita tua berambut putih itu mengerutkan kening. Tidak perlu terburu-buru. Masih banyak waktu di masa depan, dan akan ada banyak kesempatan. Kita akan membicarakannya nanti. Adiku telah direnggut mata langitnya oleh Qin Fei yang. Dengan kepribadiannya, apakah menurutmu dia akan melepaskannya? Kita tunggu saja dan saksikan pertunjukannya. Putri kecil naga terkekeh. Ketika wanita tua berambut putih itu mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk dan tersenyum. Yang mulia, jangan tunda kultifasi Anda. Semua orang mengira bahwa pangeran pertama adalah monster nomor satu di klan naga, tetapi mereka tidak tahu bahwa monster nomor satu yang sebenarnya ada di sini. Raksasa. Reputasi palsu semacam ini hanya berlaku bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan, tetapi tetap ingin dihargai oleh orang lain. Dan aku sama sekali tidak membutuhkannya. Putri kecil para naga mencibir. Di puncak gunung, Long Chen mengeluarkan meja bundar dan empat bangku. Mereka berempat duduk mengelilingi meja. Long Chen menatap Li Feng sambil membuat teh dan bertanya dengan curiga, Saudara Qin, apakah adik laki-lakimu ini mempunyai sesuatu terhadapku? Karena sejak dia memasuki sarang naga sampai sekarang, mata Li Feng dipenuhi dengan niat membunuh ketika dia melihat Long Chen dan saudara perempuannya. Iya, Qin Fei yang mengangguk. Mengapa? Saya benar-benar tidak ingat pernah berinteraksi dengannya. Long Chen bingung. Anda harus menyalahkan orang-orang Anda. Saat itu, kalian para naga menguasai tanah suci, dan rakyat kalian menindas orang lain dan melakukan segala macam kejahatan. Desa Li Feng dibantai oleh kalian para naga. Meskipun kejadian ini sudah terjadi sejak lama, dan naga di dunia kuno hampir punah, bagi Li Feng, kalian berdua dan ibumu Long Sun adalah pelakunya. Qin Fei yang tidak menyembunyikan apapun. Jadi begitu. Long Chen mengangguk dan menatap Li Feng dengan penuh rasa bersalah. Dia menghela nafas. Aku tidak menyangka naga-nagaku akan membawa begitu banyak bahaya kepadamu di tanah suci saat itu. Aku benar-benar minta maaf. Li Feng mencibir. Anda ingin menyelesaikan ini hanya dengan permintaan maaf. Bagaimana bisa begitu sederhana? Kakak, kenapa kamu minta maaf padanya? Apakah dia punya hak? Sang putri naga tersenyum meremehkan. Apa katamu? Apakah kau percaya bahwa aku akan melumpuhkanmu sekarang? Li Feng segera menatap putri dari klan naga. Matanya yang berwarna merah darah bagaikan mata binatang buas, penuh dengan permusuhan. Melumpuhkan aku. Apakah kamu punya kemampuan? Putri naga tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, matanya penuh provokasi. Li Feng mengepalkan tangannya, dan kekuatan hukum waktu dan ruang menyebar. Suasana tiba-tiba menjadi husuk. Kiner, apakah kamu tidak ingat apa yang aku katakan? Long Chen melotot tajam ke arah putri naga. Hem. Sang putri naga mendengus dan memalingkan kepalanya. Long Chen menatap Li Feng tanpa daya dan berkata, Saudaraku, aku benar-benar minta maaf. Jika memungkinkan, aku ingin menebus kesalahan yang telah dilakukan para naga kepadamu. Menyusun. Li Feng sangat marah hingga tertawa. Begitu banyak orang tak berdosa yang meninggal secara tragis. Bagaimana kamu akan menebusnya? Long Chen terdiam. Lalu bagaimana kau akan menebus kenyataan bahwa naga-nagaku dibantai oleh Kin Feiyang dan yang lainnya? Sang putri naga menyelah. Apakah ini salah Kin Dage? Jelas sekali ras nagamu yang memintanya. Li Feng mencibir. Baiklah, baiklah. Kita bicarakan utang lama ini nanti saja. Long Chen menuangkan dua cangkir teh dan menyerahkannya kepada Kin Feiyang dan Li Feng. Dia tersenyum dan berkata, Saudara Kin, kamu datang kepadaku kali ini karena janji yang kubuat kepadamu. Baguslah kamu masih ingat. Kin Feiyang mengambil cangkir teh dan tersenyum tipis. Aku pasti tidak akan melupakan janjiku padamu. Long Chen tersenyum. Dengan lambayan tangannya, empat senjata suci muncul. Mereka adalah pedang patah, gunung seribu phoenix, bola naga emas ungu, dan alam surga pencuri. Kin Feiyang memasukkan indera keilahiannya ke dalam empat senjata dewa. Setelah memastikan tidak ada kesalahan, dia mengirimnya ke dunia kura-kura hitam. Selanjutnya, dia harus memikirkan cara untuk mengambil kembali separuh pedang kaisar dari tangan kerajaan ilahi. Putri naga mendengus dan berkata, Beruntung sekali kau bertemu dengan kakak laki-lakiku. Jika itu aku, apakah kau pikir aku akan mengembalikannya padamu? Kin Feiyang terlalu malas untuk memperhatikan perilaku semacam ini. Dia menatap Long Chen dan bertanya, Bagaimana dengan Chang Sui dan segel dua jiwa perangku? Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya benar-benar tidak bisa menjanjikannya kepada Anda. Lagipula, aku belum menghubungi ayahku. Long Chen menggelengkan kepalanya. Kin Feiyang mengerutkan kening. Entah itu Chang Sui atau segel dua jiwa perang, mereka semua adalah duri dalam hatinya. Namun mengenai hal ini, Sejujurnya, Long Chen mungkin tidak memiliki kemampuan ini. Karena Chang Sui dibawa pergi oleh binatang kecil, Dan kedua jiwa perang juga disegel oleh binatang kecil. Long Chen paling-paling hanya bisa membantu menyampaikan pesan. Pada akhirnya, itu masih tergantung pada sikap si binatang kecil. Menyebalkan sekali. Saya akan berusaha semampu saya. Long Chen mendesah. Terima kasih. Untuk masalah ini, terlepas dari apakah Long Chen tulus atau tidak, Dia harus mengucapkan terima kasih. 3895 Long Chen melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Aku sudah memberikan apa yang kau inginkan. Sekarang mari kita bahas siapa yang akan bertarung di pertempuran pertama. Hmm. Qin Fei yang sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, Kaisar Bulu dan yang lainnya sudah mencarimu. Tidak. Mengapa mereka mencariku? Long Chen bingung. Jika mereka tidak mencarimu, Mengapa kau menyebutkan hal ini? Qin Fei yang bingung. Anda juga sudah membicarakan hal ini. Long Chen juga cukup terkejut. Iya. Qin Fei yang menganggup dan berkata, Ini adalah tujuan kedua aku datang kepadamu. Long Chen terkejut sesaat sebelum tertawa, Sepertinya hati kita benar-benar terhubung. Kita memikirkan hal yang sama. Qin Fei yang tidak bisa menahan senyum pahit. Mereka jelas-jelas bermusuhan, Tetapi mereka memiliki pemahaman diam-diam. Apakah ini yang disebut hubungan yang tidak beruntung? Kalau begitu, Katakan apa pendapatmu? Karena Long Chen sudah memikirkan hal ini, Dia pasti punya idenya sendiri. Dalam pertempuran pertama ini, Kita hanya bisa menang. Kita tidak boleh kalah. Jadi, Kita harus berhati-hati dalam memilih siapa. Begini menurutku, Yun Ziang dan Li Feng sudah bertarung. Kerajaan ilahi pasti akan fokus pada mereka, Jadi mereka tidak mungkin menjadi yang pertama bertarung. Kata Long Chen. Anda memang punya ide yang sama. Qin Fei yang tidak berdaya. Jadi sungguh disayangkan kita tidak berteman. Long Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Teman-teman. Kata-kata ini agak jauh baginya dan Long Chen. Dia bertanya, Lalu siapa kandidatmu? Long Qin. Kata Long Chen. Long Qin. Qin Fei yang dan Li Feng tercengang. Long Chen melirik mereka dan berkata sambil tersenyum, Long Qin adalah saudara perempuanku. Long Qin. Qin Fei yang memandang putri naga. Apa yang sedang kamu lihat? Hati-hati, Jangan sampai bola matamu tercongkel. Long Qin melotot padanya. Tidak. Qin Fei yang menoleh ke arah Long Chen dan mengerutkan kening. Apakah dia punya kekuatan? Siapa yang kamu pandang rendah? Long Qin langsung melotot ke arah Qin Fei yang. Qin er. Long Qin melotot padanya dan tersenyum pada Qin Fei yang. Jangan meremehkan adikku. Kekuatannya saat ini tidak kalah dengan kekuatanmu dan kekuatanku. Mustahil. Qin Fei yang terkejut. Mengapa kita tidak bertarung? Long Qin memandang Qin Fei yang dengan ekspresi provokatif. Kau belum selesai. Ekspresi Long Qin menjadi gelap. Itu benar-benar sakit kepala. Long Qin mendengus dingin karena tidak puas. Dia juga sangat marah di dalam hatinya. Apakah dia benar-benar saudara kandungnya? Kenapa dia selalu berbicara atas nama orang luar? Long Qin menghela nafas tak berdaya dan berkata, Saudara Qin, kamu tahu karakterku. Aku tidak suka bergantung pada ayahku, tetapi saudara perempuanku berbeda. Apa maksudmu? Qin Fei yang terkejut. Ya. Dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dari ayahku. Misalnya, pewarisan makna mendalam yang hakiki. Kamu harus tahu bahwa dengan kemampuan ayahku, tidak sulit untuk menemukan dua atau tiga warisan makna mendalam yang utama. Dulu, setelah dia diganggu olehmu di neraka Raja Neter, dia mengikuti ayahku untuk berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa waktu. Pendeknya. Mengesampingkan tiga ribu inkarnasimu dan mata surga, kekuatanmu saat ini mungkin tidak sekuat dia. Long Qin tersenyum percaya diri. Qin Fei yang tersenyum pahit. Ya. Meskipun Long Qin bukan orang baik, dia memiliki ayah yang kuat. Apa yang diinginkannya, bukankah hanya sekadar membuka mulutnya? Memang berbeda bagi orang yang mendapat dukungan. Ambil contoh warisan makna mendalam yang paling hakiki. Orang-orang seperti mereka tidak akan bisa mendapatkannya meskipun mereka berusaha sekuat tenaga. Namun, Long Qin menyuruh orang untuk mengirimkannya kepadanya bahkan ketika dia sedang duduk di rumah. Inilah celahnya. Ucapan, perbandingan itu menjijikan, sama sekali tidak salah. Kau tidak punya keberatan, kan? Long Qin bertanya sambil tersenyum. Kamu begitu percaya padanya, apalagi yang bisa aku minta. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Saya tidak mau. Long Qin mengerutkan bibirnya. Kiner, ini bukan permainan anak-anak. Kamu harus patuh. Karena hanya dengan memenangkan pertempuran pertama, makhluk-makhluk di alam awan langit dapat menghilangkan kepanikan. Dan pada saat itu, Anda harus menang dengan mudah. Long Qin mengingatkan. Long Qin berkata dengan acu tak acu, tidakkah ada yang mengira bahwa dia sangat kuat. Biarkan seseorang bergerak. Batuk-batuk. Qin Fei yang terbatuk kering dan berkata tanpa berkata apa-apa, aku tidak pernah mengatakan kalau aku sangat kuat. Bukankah itu yang kau pikirkan? Long Qin menatapnya dengan jijik. Terserah apakah tamu, yang penting kamu senang. Qin Fei yang menghabiskan teh di cangkirnya, lalu bangkit, menatap Li Feng, dan berkata, ayo pergi. Dalam. Li Feng juga bangkit berdiri. Dia tidak ingin tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Apakah kamu tidak ingin tinggal sebentar? Long Qin tercengang. Tidak, aku tidak ingin menjadi orang yang mengganggu pemandangan. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan melirik Long Qin. Baguslah kalau kau tahu. Keluarlah dari sini secepatnya. Long Qin tersenyum dingin. Oke. Qin Fei yang mengangguk. Long Chen menatap keduanya tanpa daya. Kalau orang-orang tidak tahu, mereka akan mengira mereka adalah sepasang kekasih yang suka bertengkar. Berdengung. Tetapi saat Li Feng membuka lorong itu, sebuah batu transmisi suara berdengung. Long Chen tertegun dan mengeluarkan batu transmisi suara. Tapi saat ini, batu transmisi suara Qin Fei yang juga berdering. Hah. Qin Fei yang tercengang. Mengapa benda itu berdering bersamaan dengan batu transmisi suara Long Chen? Ini sungguh suatu kebetulan. Dia buru-buru mengambilnya. Berdengung. Pada saat ini, bayangan penatua Huo muncul. Setelah Long Chen mengaktifkan batu transmisi suara, sosok yang dikenalnya juga muncul. Itu adalah pangeran naga tertua. Qin Fei yang dan Long Chen saling berpandangan, lalu menatap ke arah tetua Huo dan pangeran naga tertua, dan bertanya, ada apa? Baru saja, seorang mata-mata melaporkan bahwa bakat surgawi kerajaan ilahi telah muncul. Kata penatua Huo dengan suara yang dalam. Mereka akhirnya sampai. Qin Fei yang tertegun. Matanya berkedip, dan dia bertanya, ada berapa orang di sana? Hanya sepuluh. Kata penatua Huo. Hanya itu saja. Qin Fei yang tertegun dan bertanya dengan curiga, di mana mereka sekarang? Mereka sedang menuju pintu keluar benua timur. Kata penatua Huo. Mengerti. Jangan khawatir, kami akan mengurus masalah ini. Kamu harus memanfaatkan waktu untuk berkultivasi. Qin Fei yang tersenyum. Oke. Penatua Huo mengangguk, dan bayangan itu menghilang. Percakapan antara Long Chen dan pangeran naga tertua juga berakhir. Isinya mirip dengan apa yang dikatakan penatua Huo. Keduanya menyingkirkan batu transmisi suara dan tersenyum satu sama lain. Bagaimana kamu masih bisa tersenyum? Li Feng terdiam. Kedatangan para talenta surgawi dari kerajaan ilahi berarti bahwa perang antara alam awan langit dan kerajaan ilahi akan segera dimulai. Namun, keduanya sama sekali tidak tampak gugup. Jika aku tidak tersenyum, haruskah aku menangis? Long Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ia menoleh ke arah Long Qin dan berkata, Adik kecil, sekarang giliranmu. Cobalah untuk membuat saudara Qin terkesan. Siapa dia? Mengapa aku harus membuatnya memandangku dengan cara berbeda? Kata Long Qin dengan nada meremehkan. Pikirkan sendiri. Setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, sekarang saatnya melihat hasilnya. Kata Long Chen. Dia melambaikan tangannya dan lorong ruang waktu terbuka. Dia tersenyum dan berkata, Ayo pergi dan lihat bakat surgawi kerajaan ilahi. Kempatnya melangkah ke lorong satu demi satu. Benua Timur. Di depan pintu masuk tanah para dewa yang terkubur. Pada saat ini, para mata-mata dari berbagai pasukan tidak lagi bersembunyi. Mereka berkumpul bersama dan menatap kekosongan gelap di dalam. Mereka samar-samar dapat melihat sepuluh sosok berjalan di kehampaan. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang menakutkan. Suara mendesing. Dengan kedatangan Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya, orang-orang dari berbagai kekuatan segera mengepung mereka. Tentu saja. Misalnya, mata-mata dari suku Feng dan klan Kirin memandang Qin Fei Yang dan Long Chen dengan kebencian di mata mereka. Namun, Qin Fei Yang dan Long Chen tidak ambil pusing. Pandangan mereka langsung tertuju ke tanah para dewa yang terkubur. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka benar-benar bisa merasakan tekanan dari aura ke sepuluh orang itu. Jelaslah bahwa ke sepuluh orang itu bukanlah orang biasa. Suara mendesing. Pada saat ini, beberapa sosok muncul satu demi satu. Mereka adalah Ki Saoyun dari klan Kirin, Huo Daong dari klan Feng, Yun Ziang, dan Kaisar Singalaut. Kalian juga ada di sini. Qin Fei Yang memandang Ki Saoyun, Yun Ziang, dan Kaisar Singalaut tersenyum. Tentu saja kami harus datang dan melihatnya. Kaisar Singalaut tersenyum. Dimanakah para leluhur? Qin Fei Yang bertanya. Mereka sedang minum di Pulau Awan Langit. Kaisar Singalaut menggelengkan kepalanya tak berdaya. Baiklah. Sepertinya mereka benar-benar akan menjadi manajer yang tidak ikut campur. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Adapun Huo Daong, Qin Fei Yang mengabaikannya. Dia juga tidak datang untuk meminta penolakan. Dia berdiri diam di samping dan menyaksikan semua ini. Qin, R, Maju. Long Chen tersenyum. Long Qin melirikin Fei Yang dan melangkah langsung ke tanah para dewa yang terkubur. Hah? Siapa dia? Mengapa mereka membiarkan dia memasuki tanah para dewa yang terkubur? Apakah mereka akan membiarkannya bertarung dengan para jenius dari kerajaan ilahi? Apakah bercanda? Bagaimana seorang wanita bisa mengalahkan para jenius kerajaan ilahi? Selain para naga, pasukan lain tidak mengenal Long Qin. Oleh karena itu, ketika mereka melihatnya memasuki tanah para dewa terkubur sendirian, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiskusi. Bahkan Yun Zi Yang, Kaisar Singa Laut, dan Ki Sao Yun pun sama. Yun Zi Yang melirikin Fei Yang dan mentransmisikan suaranya, Li Feng, ayo pergi juga. Ah! Li Feng tercengang. Kita tidak bisa membiarkan seorang wanita menjadi pusat perhatian. Lagi pula, orang-orang kerajaan ilahi pasti akan memarahi para lelaki dari alam awan langit karena bersembunyi di balik seorang wanita. Yun Zi Yang berpikir. Tapi Qin Dage tidak akan membiarkan kita bergerak. Li Feng merasa bimbang. Jangan khawatir tentang dia. Lagi pula, kami hanya akan melihat-lihat saja. Kami belum tentu akan mengambil tindakan. Kata Yun Zi Yang. Oke. Keduanya cocok. Sementara Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak memperhatikan, mereka bergegas ke tanah para dewa terkubur dengan suara mendesing. Qin Fei Yang dan Long Chen tercengang. Jejak ketidakberdayaan muncul di wajah mereka. Keduanya benar-benar suka menjadi pusat perhatian. Long Chen mengabaikan mereka. Ia menata pangeran pertama klan naga dan berkata, Pergilah ke empat benua sekarang dan sebarkan beritanya. Mengapa? Pangeran pertama naga merasa bingung. Tentu saja, biarkan makhluk dari empat benua menyaksikan pertempuran ini. Long Chen tersenyum. Pangeran pertama klan naga tercengang. Meskipun dia tidak tahu tujuan Long Chen, dia mendengarkan kata-kata Long Chen. Dia segera mengaktifkan perangkat teleportasi dan pergi. Apa? Para jenius kerajaan ilahi telah tiba. Qin Fei Yang dan yang lainnya sudah pergi menerima pertempuran. Ayo pergi dan lihat. Bukan hanya pangeran pertama para naga saja, tetapi para pengikut dari Balai Surgawi, Balai Ilahi, Balai Iblis, dan aliansi penggarap jahat pun turut menyebarkan berita tersebut. Pada saat ini, keempat benua gempar. Baik manusia maupun binatang, mereka semua bergegas menuju benua timur. Tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam. Tanah para dewa yang terkubur. Langit yang suram dan udara yang pengap tampaknya menandakan bahwa pertempuran besar akan segera dimulai. Sepuluh pemuda dan pemudi datang berdampingan. Ada enam pria dan empat wanita. Pria-pria itu bertubuh tinggi dan tegap dengan penampilan berwibawa. Wanita itu luar biasa cantiknya, anggun dan penuh pesona. Ekspresi mereka tenang dan angkuh, seolah-olah mereka sedang berjalan di taman belakang. Masing-masing dari mereka menunjukkan temperamen yang luar biasa, seperti bintang-bintang di langit, cerah dan mempesona. Ketika Qin Fei Yang dan yang lainnya tiba di pintu keluar, mereka telah memperhatikan orang-orang di luar pintu keluar. Mereka ini orang-orang dari alam awan langit. Tidak seorang pun berani masuk dan menghentikan kita. Sepertinya seperti yang dikatakan para tetua, generasi muda alam awan langit adalah sekelompok sampah. Kamu tidak bisa mengatakan hal itu. Semut juga punya nilai, dan nilai mereka adalah menjadi mangsa kita sehingga kita bisa bersenang-senang di alam awan langit selama seribu tahun. Mengapa kita membutuhkan seribu tahun? Dalam hitungan menit, kita bisa menekan generasi muda alam awan langit. Petik 2. Petik 2. Kesepuluh orang itu berbicara dan tertawa, kata-kata mereka penuh dengan penghinaan terhadap alam awan langit. Namun sebelum suara mereka memudar. Melihat Longkin melangkah ke tanah para dewa yang terkubur, kesepuluh orang itu langsung tercengang. Mereka tadi mengatakan bahwa alam awan langit adalah sekelompok sampah dan tidak ada seorang pun yang berani menghentikan mereka. Lalu di saat berikutnya, seseorang berlari masuk. Dan... Dan itu adalah seorang wanita. Mereka benar-benar membiarkan seorang wanita mencegat mereka. Meremehkan mereka. Berani membenci mereka, mereka akan membayar harganya. Segera setelah. Mereka melihat Li Feng dan Yun Ziyang keduanya memasuki tanah para dewa yang terkubur. Hah? Melihat Li Feng dan Yun Ziyang, kesepuluh orang itu tercengang. Kedua orang ini. Mereka tampaknya adalah dua kebanggaan surga dari alam awan langit yang disebutkan oleh Hu Tua. Salah satu pemuda berambut biru mengerutkan kening. Sepertinya itu mereka. Kudengar mereka berdua telah menguasai misteri pamungkas. Dan pria berambut merah itu dapat memanggil tiga boneka, yang agak mirip dengan tiga ribu inkarnasi. Kekuatan mereka sangat mengesankan. Seorang wanita berpakaian merah berkata, Jadi kenapa kalau mereka boneka? Di hadapan Ryuko kita, siapapun adalah semut. Pemuda berambut hitam lainnya tersenyum meremehkan saat tatapannya beralih ke seorang pemuda berpakaian ungu. Wanita berpakaian merah, pemuda berambut biru, dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap pemuda berpakaian ungu dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Pemuda berpakaian ungu itu memejamkan matanya sepanjang waktu. Bahkan Longkin dan Yunzi yang tidak membuka mata mereka saat memasuki tanah para dewa yang terkubur. Wajah mereka tanpa ekspresi dan dingin. Siapa yang kau panggil semut? Longkin menyapu dan berdiri di depan sepuluh orang. Penampilannya tidak buruk. Pertarungan sungguh membosankan. Mengapa kalian tidak menemani kami para saudara untuk minum dan mengobrol? Mari kita rasakan anggur yang enak, makanan lezat, dan keindahan alam awan langit. Sudut mulut pemuda berambut biru itu terangkat sedikit saat dia menatap Longkin dengan sinis. Kamu bahkan berani memprovokasi adik perempuan Longchen. Li Feng tercengang. Apa? Apakah dia saudara perempuannya Longchen? Yunzi yang bingung. Iya. Namanya Longkin. Li Feng mengangguk. Kalau begitu, bukankah dia putri naga es? Yunzi yang menatap Longkin dengan heran. Tak heran wanita ini berani datang seorang diri mencegat kebanggaan surgawi kerajaan ilahi. Seseorang harus tahu. Sebagai putri naga es, meskipun dia seorang pecundang, dia dapat dikultifasikan menjadi kebanggaan surga yang tak tertandingi. Tapi aku tidak tahu seberapa kuat wanita ini. Tapi menurut Longchen, dia tampaknya agak kuat. Bagaimana kalau kita lihat dulu? Li Feng menyampaikan suaranya. Oke. Yunzi yang mengangguk. Karena dia adalah putri Ice Dragon, tentu saja dia harus memperhatikannya dengan saksama. Bagaimanapun, dia adalah saingan masa depan. Keduanya bergegas ke belakang Longkin. Apa yang kalian lakukan di sini? Longkin tidak puas. Yunzi yang menyeringai dan berkata, tentu saja kami di sini untuk menyemangatimu. Dewi, ayo. Menurutku dia lebih seperti orang yang nerotik. Li Feng bergumam. Apa katamu? Longkin menoleh dan melotot ke arah Li Feng. Yunzi yang juga menatap Li Feng dengan marah dan berkata, Li Feng, ini semua salahmu. Longkin adalah sosok setingkat Dewi di alam awan langit. Dia jelas merupakan orang nomor satu di alam awan langit. Bagaimana bisa kau berkata seperti itu tentangnya? Selain itu, ada beberapa anjing liar di sampingnya. Siapa yang kau panggil anjing liar? Pemuda berambut biru itu mengangkat alisnya dan menatap Yunzi yang dengan tidak ramah. Kecuali pemuda berpakaian ungu, yang lain juga melotot ke arah Yunzi yang. Apakah kamu bodoh? Apakah ada orang lain di sini selain kamu? Tentu saja aku memarahi kamu. Yunzi yang tertawa terbahak-bahak. Sungguh sekelompok orang idiot yang imut. Engah. Longkin masih sangat marah, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Yunzi yang, dia tidak bisa menahan tawa. Mulut Li Feng juga berkedut. Orang-orang ini sungguh bodoh, datang untuk dimarahi. Pemuda berambut biru itu mengepalkan tangannya, dan jejak permusuhan merayap di antara alisnya. Aura yang mengerikan meletus, dan sembilan orang lainnya segera mundur beberapa langkah. Kecuali pemuda berpakaian ungu, wajah mereka penuh dengan keceriaan. Kamu tidak bisa menang, jadi kamu bertarung. Pria macam apa kamu? Saya tidak tahu apakah seorang pria menggunakan mulutnya atau tidak. Dili, ayolah, buat dia berlutut di bawah rokmu. Yunzi yang berteriak dengan keras. Dia mengira Li Feng akan muncul, tetapi pada akhirnya, Li Feng terseret ke samping. Ketika Longkin mendengar kalimat terakhir, wajahnya tiba-tiba berubah gelap. Di balik rokmnya. Bagaimana bisa ada orang sekotor itu? Dia menahan amarah di hatinya dan menatap pemuda berambut biru itu. Wajahnya penuh penghinaan saat dia berkata dengan ringan, Aku tidak ingin menindasmu. Datanglah padaku bersama-sama. Apa? Sekelompok orang itu saling memandang. Dia bahkan lebih sombong dari mereka. Yang lebih penting, dia seorang wanita. Bagaimana mereka bisa menoleransi hal ini? Yunzi yang juga tercengang, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia memang putri Ice Dragon. Tidak ada yang bisa menandingi kesombongannya. Pemuda berambut biru itu kembali sadar dan menatap Longkin, lalu bertanya, Longkin, kan? Saya tidak berbicara dengan anjing. Longkin memandang pemuda berambut biru itu dengan bangga. Saya tidak bisa menahannya. Yunzi yang mencengkeram bahu Li Feng dan berusaha keras menahan tawanya. Wajahnya memerah. Wanita ini benar-benar keterlaluan. Dia benar-benar berbeda dari Longchen. Untungnya, lawannya sekarang bukan dia. Kalau tidak, dia pasti akan mengamuk. Tapi sekarang, dia sangat gembira dalam hatinya. Karena yang dipermalukan adalah orang jenius dari kerajaan ilahi. Pada saat yang sama, ekspresi pemuda berambut biru itu menegang. Ia tidak pernah menyangka akan dipermalukan seperti ini saat baru saja datang ke alam awan langit. Bahkan di kerajaan ilahi, dia adalah seorang jenius yang dikagumi banyak orang. Sekarang, seorang wanita dari peradaban tingkat rendah juga bersikap sombong di depannya. Ledakan. Auranya melonjak. Langit dan bumi berguncang. Kekuatan hukum melonjak keluar dan menyapu ke segala arah seperti gelombang besar. Ini adalah hukum kematian. Disertai suara ledakan keras, bulan sabit berwarna merah darah muncul, dan aura kematian menyelimuti dunia. Inilah tingkatan tertinggi dari hukum kematian. Beranikah kau menggunakan seorang ahli tingkat tinggi untuk pamer di depan seorang ahli? Tidak masalah kalau kamu seekor anjing, tapi setidaknya kamu harus tahu batasanmu. Longkin tersenyum menghina, dan kekuatan kematian yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Momen berikutnya. Yang paling dalam, delapan belas lapisan neraka muncul entah dari mana. Tempat ini langsung berubah menjadi medan perang asura. Roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya melolong. Mustahil. Wanita ini benar-benar menguasai ilmu mendalam yang paling dalam. Ekspresi Yun Zi yang membeku. Li Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dengan bakat Longkin, mustahil baginya untuk memahami hukum terkuat dengan begitu cepat. Lagi pula, orang-orang seperti Qin Fei yang dan Feng Zi belum memahami hukum terkuat. Oleh karena itu, dia yakin bahwa ini adalah warisan mendalam tertinggi yang diberikan naga es padanya. Dengan penyokong, segalanya sungguh berbeda. Dia telah mempertaruhkan nyawanya di harta karun ilahi lonceng langit dan hanya menguasai dua tingkatan mendalam. Namun, wanita ini dapat memperoleh warisan tanpa melakukan apapun. Bagaimana bisa ada perbedaan yang begitu besar antara nasib mereka pada saat yang sama? Di depan, pemuda berambut biru dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mereka mengira di antara generasi muda alam awan langit, hanya Li Feng dan Yun Zi yang yang menguasai ilmu pengetahuan mendalam pamungkas, namun mereka tidak menyangka seorang wanita akan melompat keluar sekarang. Mungkinkah seperti yang dikatakan Yun Zi yang sebelumnya, bahwa wanita ini adalah orang nomor satu di alam awan langit. Ledakan. Dalam sekejap mata. Disertai suara yang memekatkan telinga, delapan belas lapisan neraka menghancurkan langit dan meledak ke arah bulan sabit. Meskipun yang tertinggi dan mendalam itu kuat, bagaimana ia dapat bersaing dengan yang paling mendalam? Dalam sekejap, bulan sabit runtuh, dan delapan belas lapisan neraka menekan pemuda berambut biru dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Bumi runtuh, dan kehampaan hancur seakan-akan kiamat telah tiba. Di luar pintu keluar. Longchen melambaikan tangannya, dan dengan suara berdenting yang keras, Pedang Dewa Surgawi muncul. Kekuatan ilahi bergulir dan dengan cepat menutup pintu keluar untuk mencegah pertempuran di dalam melukai makhluk-makhluk di luar. Pada saat ini, puluhan ribu makhluk telah bergegas ke sini untuk menyaksikan pertempuran. Hmm. Saat Pedang Dewa Surgawi muncul, para jenius kerajaan ilahi terkejut dan menatap Pedang Dewa Surgawi. Itu sebenarnya adalah senjata ilahi berdaulat tingkat menengah. Tampaknya alam awan langit tidak begitu lemah. Namun, perlu disebutkan bahwa pemuda berjubah umu itu tidak membuka matanya bahkan ketika dia merasakan kekuatan ilahi yang besar dari Pedang Dewa Surgawi. Seolah-olah segala sesuatu di dunia ini tidak layak untuk diperhatikannya. Di medan perang, delapan belas lapisan neraka memancarkan aura yang merusak dan dengan gila-gilaan menekan pemuda berambut biru itu. Namun, pemuda berambut biru itu tidak gugup sama sekali. Dia bahkan dengan tenang mengamati Pedang Dewa Surgawi. Melihat delapan belas lapisan neraka akan runtuh, pemuda berambut biru itu akhirnya menarik kembali pandangannya dan menatap longkin dengan ejekan di matanya. Momen berikutnya. Dia melangkah dan langsung menghilang tanpa jejak. Hukum waktu yang paling mendalam, waktu instan. Ledakan. Delapan belas lapisan neraka membombardir tanah. Debu dan asap mengepul menutupi langit dan bumi. Hem. Longkin berdiri di tengah debu dan asap dan mengamati sekelilingnya. Dentang. Tiba-tiba. Terdengar teriakan Pedang. Mengikuti dengan saksama. Cahaya tajam yang dapat merobek langit dan bumi melonjak keluar. Pada saat berikutnya, pemuda berambut biru itu muncul di belakang longkin. Dia memegang pedang tembus pandang di tangannya. Cahaya pedang yang tampaknya mampu menghancurkan dunia melonjak ke arah longkin. Hukum waktu yang paling dalam. Mata Yunziang dan Li Feng menjadi gelap. Para jenius kerajaan ilahi memang tidak bisa diremehkan. Dua hukum tertinggi. Di antara mereka, hukum kematian telah memahami yang paling dalam dan agung. Hukum waktu telah menguasai yang paling dalam. Kekuatan ini. Kalau bukan karena mereka telah pergi ke harta karun ilahi lonceng langit dan memperoleh banyak sekali keberuntungan, tidak ada seorangpun di alam awan langit yang dapat menandingi para jenius dari kerajaan ilahi ini. 3.897 Kedalaman hukum waktu yang paling dalam tidak hanya memiliki daya mematikan yang paling kuat, tetapi juga secepat kilat. Dentang. Dalam sekejap, pedang panjang itu sudah berada di depan longkin. Tepi yang tajam menutupi langit dan bumi, menghancurkan segalanya di segala arah. Tapi dalam hal ini, ekspresi longkin tidak berubah. Dia melangkah maju dan langsung menghilang di depan pemuda berambut biru itu. Apa? Momen waktu. Pupil mata pemuda berambut biru itu mengecil. Wanita ini benar-benar menguasai dua hukum tertinggi juga. Momen berikutnya. Disertai bunyi dentang yang keras, ujung tajam yang dapat merobek langit dan bumi menyapu dari belakang. Aura ini. Ekspresi pemuda berambut biru itu berubah lagi. Karena dia sendiri telah menguasai hukum waktu, dia sangat akrab dengan aura hukum waktu. Tepat saat ujung tajam itu muncul di belakangnya, dia segera tahu bahwa ini juga merupakan kedalaman tertinggi dari hukum waktu. Memang. Pada saat ini, tangan longkin memegang pedang panjang tembus pandang yang identik. Matanya penuh dengan ejekan. Pedang panjang itu bagaikan angsa anggun saat terbang dari tangannya, melintasi sungai waktu, dan langsung menyerang dari belakang pemuda berambut biru itu. Pada saat ini, sudah terlambat bagi pemuda berambut biru untuk menghindar. Diiringi teriakan kesakitan, tubuh pemuda berambut biru itu hancur di tempat dalam kehampaan. Daging dan darah berceceran di mana-mana, dan jiwa ilahinya melarikan diri demi hidupnya. Dengan kekuatan ini, kamu berani datang ke alam awan langit untuk bersikap sombong. Siapa yang memberimu keberanian? Meskipun dia seorang wanita, aura dominasinya tak tertandingi. Pedang panjang itu merobek langit, membawa ujung tajam yang dapat menghancurkan langit dan bumi, dan menyerang pemuda berambut biru itu. Berani sekali kau. Tidak jauh. Di pihak kebanggaan surga kerajaan ilahi, orang-orang lain yang menyaksikan pertempuran itu sedikit mengubah ekspresi mereka. Di antara mereka, seorang wanita berpakaian merah dan seorang pemuda berpakaian hitam meraung serempak dan segera menyerbu ke arah jiwa ilahi pemuda berambut biru itu. Dan pada saat yang sama, kekuatan hukum muncul dari mereka berdua. Ledakan. Momen berikutnya. Dua kedalaman utama muncul. Wanita berambut merah itu menguasai kedalaman hukum kematian. Pemuda berpakaian hitam menguasai kedalaman hukum penghancuran yang paling dalam. Dua kedalaman terakhir menghancurkan kehampaan dan bumi saat mereka menyerang Longkin dengan ganas. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Longkin akan begitu kuat. Dia sendiri telah menguasai dua kedalaman tertinggi. Bagi kerajaan ilahi, ini sungguh merupakan awal yang buruk. Itu suatu penghinaan. Sialan. Kamu benar-benar menggertaku dengan angka. Li Feng mengumpat dengan marah, niat membunuh meletus dari tubuhnya. Meskipun dia membenci Ras Naga, membenci Longchen, Longkin, dan Longzun, dia tidak akan menyeret dendam pribadinya ke dalam masalah ini jika menyangkut gambaran yang lebih besar. Kedalaman tertinggi hukum ruang waktu langsung diaktifkan. Sungai bintang yang luas turun dari langit. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip, memancarkan kekuatan ilahi yang dapat menghancurkan dunia. Melihat Li Feng telah bergerak, Yun Ziyang dengan tegas mengaktifkan kedalaman tertinggi hukum kematian. Inilah warisan terhebat yang diberikan Raja Ilahi kekacauan primal kepadanya. Dua misteri tertinggi itu bagaikan senjata suci yang turun dari surga, yang langsung beradu dengan misteri tertinggi kedua wanita berbaju merah. Aura penghancur meledak dari tubuhnya. Pinggiran tanah para dewa yang terkubur telah rata dengan tanah, dan gelombang kejut dari pertempuran masih menyebar ke wilayah tengah. Kemana pun gelombang kejut itu pergi, gunung-gunung runtuh, dan kehampaan runtuh. Seolah-olah kiamat telah tiba. Lagi pula. Inilah yang disebut ultimate profound. Empat senjata mendalam terakhir setara dengan empat senjata ilahi berdaulat. Kekuatan penghancurnya bisa dibayangkan. Ah! Pada saat yang sama, teriakan melengking itu sungguh memekakkan telinga. Longkin berhasil menyusul jiwa suci pemuda berambut biru itu dalam satu langkah. Tanpa ampun, dia menebaskan pedang panjangnya dengan marah. Jiwa keilahian pemuda berambut biru itu musnah di tempat, hanya menyisakan teriakan yang bergema di langit di atas pinggiran untuk waktu yang lama. Para jenius kerajaan ilahi tercengang. Di luar pintu keluar. Pada saat ini, ratusan ribu manusia dan hewan telah berkumpul. Dompak. Tetapi pada saat ini, mereka juga tercengang. Seorang jenius dari kerajaan ilahi yang telah menguasai hukum kedalaman tertinggi yang terkuat terbunuh begitu saja. Wanita ini. Dia terlalu kuat. Sekalipun dia berasal dari kerajaan ilahi, dia tidak kenal ampun. Sangat kuat. Siapa sebenarnya dia? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Kekuatannya tidak kalah dengan raksasa super seperti Raja Naga. Hati setiap orang tak dapat menahan rasa berdebar-debar. Inilah kejeniusan alam awan langit kita. Apa itu kerajaan ilahi? Sementara semua orang terkejut, hati mereka juga membara dengan harapan dan semangat juang. Dengan seorang jenius yang mengawasi alam awan langit, apa yang mereka takutkan? Di depan pintu keluar, Qin Fei Yang dan Long Chen berdiri berdampingan. Tanpa menoleh ke belakang, mereka sudah bisa merasakan semangat juang dari ratusan ribu makhluk di belakang mereka. Tampaknya efeknya sangat bagus. Long Chen tersenyum sedikit. Saat Long Qin dan pemuda berambut biru pertama kali bertukar pukulan, makhluk hidup yang datang ke sini masih dalam keadaan panik. Tapi saat ini, dengan kematian pemuda berambut biru itu, suasananya menjadi sangat berbeda. Ini setara dengan suntikan stimulan jantung. Hal itu membuat semua orang melihat harapan dan kekuatan alam awan langit. Faktanya, generasi muda alam awan langit tidak lebih lemah dari kerajaan ilahi. Semua ini berkat adikmu. Tetapi sekali lagi, dua kedalaman tertinggi dari kedalaman tertinggi sungguh mengejutkan. Qin Fei yang menatap Long Qin dengan sedikit senyum di wajahnya. Terlepas dari dendam sebelumnya, terlepas dari posisi masa depan, kinerja Long Qin saat ini memang sempurna. Dia mengambil inisiatif untuk menantang dan membunuh dengan satu pukulan. Dia tidak hanya menurunkan kejeniusan kerajaan ilahi satu tingkat, tetapi dia juga meningkatkan moral mereka. Long Chen terkekeh dan berkata, jadi ketika kita berada di sarang naga, aku sudah bilang padamu bahwa adikku tidak boleh diremehkan sekarang. Lalu berapa banyak warisan ultimate profanity yang dia dapatkan dari ayahmu? Qin Fei yang penasaran. Saya pun tidak tahu. Tetapi apa yang aku punya, dia juga punya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Pupil mata Qin Fei yang mengecil. Kedalaman yang tersembunyi dalam kalimat ini sungguh luar biasa. Apa yang dimiliki Long Chen, juga dimiliki Long Qin. Bukankah ini berarti Long Chen memiliki pedang dewa langit, dan Long Qin juga memiliki senjata dewa berdaulat tingkat menengah. Tentu saja. Terkadang, membandingkan diri sendiri dengan orang lain sungguh menyebalkan. Di medan perang, Long Qin melambaikan tangannya, dan pedang panjang itu kembali ke tangannya. Dia menatap Li Feng dan Yun Ziang dan berkata dengan tidak senang, siapa yang menyuruhmu ikut campur. Jangan gigit tangan yang memberimu makan. Kamu tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan orang lain. Jika kami tidak datang membantu, apakah kamu akan membunuh anjing liar itu? Li Feng mengangkat alisnya. Mereka hanya segerombolan sampah. Kalau kalian tidak membantu, aku akan membunuh mereka semua. Urus saja urusanmu sendiri. Long Qin mendengus dingin. Sampah. Wanita berpakaian merah dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka. Pada suatu saat, ia menyebut mereka anjing liar, dan pada saat berikutnya, ia menyebut mereka sampah. Apakah ia benar-benar mengira bahwa mereka terbuat dari lumpur? Ledakan. Mereka berdua sangat marah. Dekrit kematian dan dekrit penghancuran diaktifkan lagi, dan mereka menyerang Long Qin dengan marah. Long Qin menatap Li Feng dan Yun Zi Yang dengan tajam. Ia melangkah maju, dan pedang panjang di tangannya langsung menyemburkan ribuan pedang ki, menyelimuti langit dan bumi. Pada saat yang sama, dekrit kematian melonjak keluar, dan delapan belas lapisan neraka muncul, membawa serta kekuatan iblis yang mengerikan. Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Ayo mundur. Yun Zi Yang melotot marah ke arah Long Qin, lalu mundur jauh bersama Li Feng. Anda ingin pamer? Bagus. Aku akan penuhi keinginanmu. Mari kita lihat bagaimana Anda akan menghalangi semua orang jenius di kerajaan ilahi. Seiring berjalannya waktu, pertempuran itu berangsur-angsur mencapai klimaksnya. Meskipun hanya satu lawan dua, Long Qin tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia dirugikan. Seolah-olah dia dirasuki oleh Dewi Perang. Semakin wanita berambut merah dan pemuda berpakaian hitam bertarung, semakin ketakutan mereka jadinya. Sebelum datang ke alam awan langit, Wu Tua telah memperingatkan mereka untuk berhati-hati terhadap Li Feng dan Yun Zi Yang. Karena mereka berdua adalah para jenius dari alam awan langit, dan kekuatan mereka tidak kalah dengan mereka. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa lawan pertama yang mereka hadapi setelah datang ke alam awan langit bukanlah Li Feng dan Yun Zi Yang, melainkan seorang wanita yang belum pernah mereka sebutkan sebelumnya. Dan kekuatan wanita ini lebih kuat dari Li Feng dan Yun Zi Yang. Metodenya juga sangat kejam, langsung membunuh salah satu rekan mereka. Seseorang harus tahu. Seseorang seperti pemuda berambut biru, dimanapun dia berada, akan menjadi matahari yang cerah. Bahkan kerajaan ilahi tidak sanggup menanggung kehilangan seorang jenius seperti itu. Hanya itu saja yang kamu punya. Jika memang begitu, aku sarankan kau untuk kembali secepatnya. Kalau tidak, cepat atau lambat, kau akan musnah. Longkin menghadapi serangan badai keduanya dengan mudah, wajahnya yang acuh tak acuh penuh dengan penghinaan. Musnah Sungguh nada sombong. Keduanya sangat marah. Ledakan Didampingi aura yang menakutkan, dua hukum muncul dari tubuh mereka. Dalam sekejap, dunia ini tenggelam oleh Guntur, Ki Pedang, dan aura pembunuh. Apa? Li Feng dan Yun Zi Yang terkejut. Mereka berdua benar-benar telah menguasai tiga kedalaman tertinggi. Tiga jurus utama wanita berambut merah itu adalah Deat Lau, Tander Lau, dan Slater Lau. Tiga jurus utama yang sangat mendalam milik pemuda berpakaian hitam itu adalah hukum kehancuran, hukum petir, dan hukum pedang. Tiga makna mendalam tertinggi. Ini adalah level yang lebih tinggi dari mereka. Karena bahkan Li Feng hanya menguasai dua hukum mendalam tertinggi, hukum ruang waktu dan hukum pembantaian. Adapun Yun Zi Yang, dia baru memahami kedalaman hukum kematian. Inikah kekuatan para jenius kerajaan ilahi? Mereka memang kuat. Pada saat yang sama, ratusan ribu makhluk di luar pintu keluar tidak dapat menahan kepanikan lagi ketika mereka melihat kekuatan dahsyat yang ditunjukkan oleh wanita berambut merah dan pemuda berpakaian hitam. Bahkan satu kedalaman tertinggi saja sudah sesulit naik ke surga bagi mereka, apalagi tiga kedalaman tertinggi. Jika orang-orang muda ini begitu kuat, maka betapa mengerikannya generasi yang lebih tua dari kerajaan ilahi. Menghadapi kerajaan ilahi seperti itu, apakah ada harapan bagi alam awan langit? Qin Fei Yang dan Long Chen melihat perubahan ini, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka diam-diam menatap Long Qin, mereka harus memenangkan pertempuran ini. Jika tidak, kepanikan akan menyebar lagi. Dan itu akan lebih intens dari sebelumnya. Sebab di masa lalu, meskipun mereka takut, mereka tidak menyaksikan kekuatan kerajaan ilahi dengan mata kepala mereka sendiri. Tapi kali ini, mereka semua melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Jika Long Qin dikalahkan di sini, dampak negatifnya tidak terbayangkan. Ledakan. Di medan perang, wanita berambut merah dan pemuda berpakaian hitam keduanya dipenuhi aura pembunuh. Enam mendalam tertinggi. Dua hukum mendalam tertinggi yang terkuat membuka jalan di depan. Empat hukum mendalam tertinggi dari hukum biasa mengikuti dari belakang. Mereka dengan anggun menyerbu ke arah Long Qin. Aura yang sangat menakutkan mengguncang langit dan bumi. Pada saat ini, belum lagi yang lain, bahkan jantung Long Qin tak kuasa menahan diri untuk tidak berdebar kencang. Meskipun mereka bersaudara, dia tidak tahu apa-apa tentang kekuatan adiknya. 3.898 Tetapi, Li Feng dan Yun Zi yang memandang Long Qin dengan sombong. Mari kita lihat bagaimana Anda menangani hal ini. Jika pertarungannya satu lawan satu, baik wanita berbaju merah maupun pemuda berbaju hitam tidak akan sebanding dengan Long Qin. Ini karena dua kedalaman tertinggi yang telah dikuasai Long Qin dapat dengan mudah menghancurkan kedalaman tertinggi mereka yang biasa. Namun sekarang sudah berbeda. Sekarang mereka berdua bergabung. Kekuatan tempur gabungan mereka telah jauh melampaui Long Qin. Seperti yang diharapkan, setelah Long Qin mengaktifkan dua kedalaman tertinggi dari hukum waktu dan hukum kematian, serta kedalaman tertinggi terkuat dari dua wanita berbaju merah, empat kedalaman tertinggi dari dua kedalaman tertinggi biasa langsung tiba di hadapan Long Qin. Petir yang mengerikan, tenaga pedang, dan niat membunuh menyerbu ke arah Long Qin bagai air terjun. Inilah harga dari kesombongan. Bagaimana peradaban rendahan seperti alam awan langit dapat dibandingkan dengan para jenius dari kerajaan ilahi? Beberapa orang jenius di kerajaan ilahi tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Tetapi, ekspresi Long Qin tidak berubah saat menghadapi empat hukum utama dari hukum biasa. Bahkan ada sedikit ejekan di sudut mulutnya. Hem. Yun Ziang dan Li Feng mengerutkan kening. Dia terlalu tenang. Sebuah pikiran menakutkan muncul dalam benak mereka. Mustahil. Wanita ini juga menguasai hukum pamungkas dari hukum pamungkas yang terkuat, kan? Ui hui. Tepat saat pikiran ini muncul, sinar cahaya ilahi keemasan muncul dari tubuh Long Qin. Dalam sekejap, cahaya itu bersinar ke segala arah, mengubah langit dan bumi di sini menjadi lautan kemasan. Jika diperhatikan dengan seksama, cahaya keemasan ilahi itu terbentuk dari jalinan benang emas. Seperti jaring yang tak terhindarkan yang menyelimuti langit dan bumi. Ini. Di luar pintu keluar. Mata Qin Fei yang bergetar. Dia merasakan aura yang familiar dalam cahaya keemasan ilahi. Itu adalah kekuatan sebab dan akibat. Benang emas itu adalah kekuatan sebab dan akibat. Kekuatan karma yang tak terhitung jumlahnya saling terkait dan bergabung satu sama lain. Dalam sekejap, sebuah teratai emas raksasa muncul entah dari mana. Teratai ilahi tingginya puluhan ribu kaki. Ia seperti gunung raksasa di langit. Total ada sembilan daun teratai. Setiap daun teratai tampak terbuat dari emas dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Karma teratai ilahi. Dia benar-benar menguasai kedalaman terdalam dari tiga hukum alam yang terkuat. Qin Fei yang terkejut. Karena saat ini, dia telah menguasai kedalaman tertinggi hukum karma. Berapa banyak warisan yang diberikan naga es kepada wanita ini? Tiga kedalaman utama dari hukum terkuat. Ini sudah cukup untuk menunjukkan rasa jijik terhadap semua jenius muda dari alam awan langit. Tidak. Kekuatan ini cukup untuk menunjukkan penghinaan terhadap seluruh alam awan langit. Ini karena bahkan mereka yang berasal dari generasi tua, seperti Raja Naga, Kaisar Bulu, dan Leluhur Darah, bukanlah tandingannya. Mungkin di antara generasi tua, hanya kelinci kecil yang mempunyai kekuatan seperti itu. Ini karena si kelinci kecil telah memperoleh warisan dua kedalaman hukum tertinggi dalam harta karun ilahi lonceng langit. Selain pemahamannya sendiri selama bertahun-tahun, ia seharusnya telah menguasai setidaknya tiga kedalaman hukum tertinggi. Mungkin, akan ada lebih banyak lagi. Ada harapan. Tiga kedalaman utama dari hukum yang terkuat. Aku khawatir bahkan para jenius kerajaan ilahi pun lebih rendah darinya. Siapa dia? Kapan alam awan langit kita melahirkan monster seperti itu? Tunggu. Sebelumnya, aku melihat dia datang bersama Qin Fei Yang dan yang lainnya. Mungkinkah, dia orang kepercayaan Qin Fei Yang? Itu mungkin. Selain orang-orang di sekitar Qin Fei Yang, siapa lagi yang bisa begitu mengerikan? Semua orang berdiskusi dengan suara pelan. Ketika Qin Fei Yang mendengar diskusi ini, sudut mulutnya berkedut keras. Dia tidak mengagumi apapun, tetapi dia mengagumi imajinasi setiap orang. Mereka bahkan bisa memikirkan orang kepercayaan. Di medan perang, wanita berpakaian merah dan pemuda berpakaian hitam juga tercengang. Para jenius kerajaan ilahi yang menonton dari pinggir lapangan juga sama. Kekuatan yang ditunjukkan Long Qin benar-benar di luar imajinasi mereka. Wanita ini pastilah orang nomor satu di generasi muda alam awan langit. Tiga kedalaman utama dari hukum yang terkuat. Dia luar biasa kuatnya. Sekarang tahukah kamu betapa konyolnya dirimu? Wajah Long Qin penuh dengan penghinaan. Teratai karma ilahi runtuh, dan empat kedalaman tertinggi dari hukum biasa hancur di tempat. Inilah kekuatan kedalaman tertinggi dari hukum yang terkuat. Tidak peduli berapa banyak kedalaman tertinggi dari hukum-hukum biasa yang ada, sulit untuk menghalangi ketajaman dari kedalaman tertinggi dari hukum-hukum yang terkuat. Saat empat kedalaman utama hukum biasa hancur, Long Qin melambaikan tangannya, dan teratai ilahi karma langsung tiba di depan wanita berambut merah dan pemuda berpakaian hitam. Cepat menghindar. Seorang pemuda kekar meraung. Tapi sudah terlambat. Teratai karma ilahi jatuh, dan keduanya berteriak saat tubuh mereka meledak di kehampaan pada saat yang sama. Darah mewarnai sekelilingnya menjadi merah. Segera setelah. Jiwa keilahian mereka pun tak luput dan langsung dihancurkan oleh karma divine lotus. Dua jenius agung kerajaan ilahi dimusnahkan. Pembunuhan yang bagus. Dili, ayo. Ratusan ribu makhluk meraung di luar seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Setelah membunuh tiga orang jenius berturut-turut, moral, semangat juang, dan darah semua orang telah terstimulasi sepenuhnya. Para jenius kerajaan ilahi tidaklah istimewa sama sekali. Seseorang harus tahu. Di sisi alam awan langit, masih ada monster seperti Longchen, Qin Fei Yang, dan Lunatic yang belum bergerak. Meskipun mereka masih belum tahu seberapa kuat Longchen, Qin Fei Yang, dan Lunatic sekarang, mereka tahu bahwa itu pasti tidak biasa dilihat dari kekuatan yang ditunjukkan oleh Li Feng. Lebih-lebih lagi. Raja Naga, Feng Hou, dan penguasa Kilin semuanya telah mati di tangan Longchen. Untuk bisa membunuh tiga penguasa daerah terlarang, bagaimana mungkin dia bisa menjadi lemah? Berikutnya. Longchen berdiri di kehampaan bagaikan seorang permaisuri, menatap ke bawah ke arah tujuh orang jenius yang tersisa dari kerajaan ilahi. Pemuda berpakaian ungu itu masih memejamkan matanya. Seolah-olah dia tidak menyadari semua yang telah terjadi sebelumnya. Enam orang lainnya semuanya menunjukkan sedikit kepanikan di wajah mereka. Tiga kedalaman tertinggi dari hukum yang terkuat, kekuatan tersebut telah jauh melampaui kekuatan mereka. Mereka semula mengira dengan kekuatan yang mereka miliki, akan mudah menaklukkan para jenius alam awan langit, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa sebaliknya merekalah yang akan ditaklukkan. Inikah peradaban tingkat rendah yang dibicarakan oleh para tetua kerajaan ilahi? Persetan dengan itu. Peradaban tingkat rendah mampu membudidayakan monster yang begitu mengerikan. Faktanya, mereka tidak tahu bahwa saudara kandung Longkin dan Longchen hanyalah dua pengecualian. Pendeknya. Bagi sepasang saudara ini, mereka tidak dapat diukur dengan standar alam awan langit. Bahkan orang-orang seperti Qin Fei yang merupakan pengecualian. Karena mereka tidak termasuk dalam alam awan langit. Untuk benar-benar menilai kekuatan alam awan langit, seseorang harus mulai dari orang-orang seperti Putra Mahkota Naga. Karena Putra Mahkota Naga dan yang lainnya adalah standar normal generasi muda alam awan langit. Tentu saja. Sekalipun mereka tidak dilahirkan dan dibesarkan di sini, Qin Fei yang dan yang lainnya juga berkewajiban atas tanah luas alam awan langit. Bagaimanapun, alam awan langit merupakan garis pertahanan pertama. Jika garis pertahanan alam awan langit runtuh, maka neraka raja neter, tingkat pertama dan kedua keajaiban, bahkan alam kuno dan Qin besar akan mengalami malapetaka. Saudara Qin, apakah Anda memperhatikan orang itu? Longchen menatap pemuda berpakaian ungu yang tidak bergerak sama sekali dan tidak pernah membuka matanya. Ya, Qin Fei yang mengangguk. Dia merasakan adanya bahaya yang kuat dari orang ini. Dan dia terlalu tenang. Dia begitu tenang hingga itu sedikit tidak normal. Tiga orang rekannya terbunuh satu demi satu, dan dia bahkan tidak bereaksi sama sekali. Saya pikir lawan kita yang sebenarnya adalah dia. Mata Longchen sedikit penuh harap. Ya, tiba-tiba. Qin Fei yang mengerutkan kening, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Ada apa? Longchen curiga. Mengapa ada semacam aura yang familiar? Qin Fei yang mengerutkan kening. Akrab. Longchen sedikit terkejut. Melihat pemuda berpakaian ungu itu, dia diam-diam berkata, dia tidak mungkin dari klan naga ilahi emas ungu, kan? Mata Qin Fei yang berkedip. Pada saat yang sama, enam keajaiban kerajaan ilahi yang tersisa juga memandang pemuda berpakaian ungu itu, seolah-olah mereka memohon padanya untuk bertarung. Tetapi mereka tampak takut dan tidak berani berbicara. Melihat pemuda berpakaian ungu itu tidak menanggapi untuk waktu yang lama, mereka berenam mendesah tak berdaya. Salah satu pemuda menggertakkan giginya, menatap Longchen, dan berteriak, aku akan bertarung denganmu. Kupikir kau ketakutan setengah mati dan tidak berani melawan. Longchen mencibir. Jangan sombong. Mengapa kau tidak mengajukan permintaan agar kau tidak diizinkan menggunakan senjata ilahi berdaulat? Maka kau punya hak untuk bersikap sombong sekarang. Pria muda itu mendengus. Senjata ilahi yang berdaulat. Longchen sedikit terkejut. Melihat pemuda itu, wajahnya penuh dengan kegembiraan. Dia benar-benar menyebutkan senjata ilahi yang berdaulat padanya. Dia pasti sedang bermimpi. Sebagai putri Dewan Naga, dan dalam situasi yang kacau seperti ini, bagaimana mungkin dia tidak memiliki senjata ilahi yang berdaulat untuk membela diri. Tiba-tiba, terdengar suara dingin. Tidakkah menurutmu itu cukup memalukan? Pemuda berpakaian ungu, yang matanya tertutup, perlahan membuka matanya, memperlihatkan sepasang pupil berwarna ungu emas. Ryuko. Pemuda itu buru-buru menatap pemuda berbaju ungu itu dengan sedikit kegembiraan di matanya. Pada saat yang sama. Ketika Kinfei yang melihat sepasang pupil berwarna ungu emas itu, keintiman dalam hatinya bahwa darah lebih kental daripada air menjadi semakin kuat. Tak diragukan lagi. Orang ini adalah naga ilahi ungu emas. Sampah yang tidak berguna. Pemuda berpakaian ungu itu melirik enam orang itu dengan acuh-ta'acuh, menatap Longkin, dan berkata tanpa ekspresi, kamu memiliki aura naga ilahi pada dirimu. Kamu seharusnya bukan manusia, kan? Juga. Longkin menanggapi dengan acuh-ta'acuh. Jelas sekali. Dia juga melihat bahwa pemuda berpakaian ungu itu adalah naga sejati. Pemuda berpakaian ungu itu menarik kembali pandangannya dan berkata dengan dingin, Aku tidak tertarik padamu, dan kau tidak layak menjadi lawanku. Apa? Longkin mengangkat alisnya. Dia telah membunuh tiga talenta tertinggi dari kerajaan ilahi berturut-turut, dan merasa bangga pada dirinya sendiri. Namun, tiba-tiba, seseorang melompat keluar dan berkata bahwa dia tidak layak menjadi lawannya. Bukankah ini sama saja dengan mempermalukannya? Pemuda berpakaian ungu mengabaikan Longkin dan berbalik ke pintu masuk pemakaman sambil berkata, Di mana Kin Saotian? Kin Saotian. Kin Feiyang dan Long Chen tercengang. Ratusan ribu makhluk juga tercengang. Kin Saotian. Apakah ada orang seperti itu di alam awan langit? Tunggu. Penguasa kuil tampaknya berkata bahwa Kin Saotian ini tampaknya adalah Kin Feiyang yang menyamar. Dan dia juga mengatakan bahwa kita tidak dapat mengungkapkan informasi ini kepada orang-orang di kerajaan ilahi. Ya, ya. Para petinggi kuil kami juga mengatakan demikian. Beberapa raksasa dari aliansi penggarap nakal kami juga mengatakan hal yang sama. Semua orang berdiskusi secara diam-diam. Ternyata bukan hanya masyarakat berbagai golongan saja, bahkan binatang buas dan binatang laut pun mengetahui hal itu. Tetapi tidak seorang pun mengatakan apapun. Mereka semua tutup mulut. Bagaimanapun, ini adalah perintah para raksasa. Dan itu ada hubungannya dengan Kin Feiyang. Terlebih lagi, dalam menghadapi kerajaan ilahi, entah itu klan manusia, binatang buas, binatang laut, naga, orang feng, atau klan kirin, mereka semua harus bersatu. 3899. Qin Shao Tian, tidakkah kamu berani menerima tantangannya? Pemuda berpakaian ungu itu melirik ke arah pintu keluar, dan tatapan matanya berangsur-angsur menajam. Tetapi tidak seorang pun menanggapinya. Benar saja, sesuai dengan yang diharapkan oleh leluhur darah. Ketika orang-orang dari kerajaan ilahi datang ke alam awan langit, mereka akan mencari Qin Shao Tian ini kemana-mana. Long Chen mencibir. Kita seharusnya tidak bisa menyembunyikannya lama-lama. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya. Tidak masalah bagimu sekalipun kau mengetahuinya, kan? Long Chen tersenyum tipis. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Melihat tidak ada seorang pun yang datang menantangnya, pemuda berpakaian ungu itu perlahan mengerutkan kening, dan jejak cahaya dingin muncul di matanya. Apa yang kamu teriakkan? Seekor anjing liar sepertimu layak untuk dilawan oleh Lord Qin Shao Tian secara pribadi. Li Feng menatap pemuda berpakaian ungu itu dengan jijik. Pemuda berpakaian ungu itu menoleh ke arah Li Feng dengan sedikit rasa jijik di matanya. Kau hanya bajingan berdarah campuran. Apakah kau pantas disebut Tuan? Mendengar ini, mata Qin Feiyang langsung tenggelam. Jangan impulsif, jangan impulsif. Dia hanya ingin memprovokasimu untuk keluar. Jangan tertipu. Long Chen menghiburnya. Pada saat yang sama, Li Feng mendengar ini dan mengepalkan tinjunya. Siapa orang yang paling dia hormati? Tak lain dan tak bukan adalah Qin Feiyang. Beraninya dia menyebut Qin Dage Bajingan berdarah campuran di depannya. Sekalipun dia berasal dari klan naga ilahi emas ungu, dia tidak bisa memaafkannya. Astaga! Tiga tubuh boneka asli muncul. Termasuk dirinya, ada empat Li Feng. Empat Li Feng mengaktifkan misteri utama hukum ruang waktu pada saat yang sama. Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Beraninya kau menghina Tuan Qin Sao Tian. Dalam sekejap. Li Feng tampaknya telah berubah menjadi dewa pembunuh, menyerang dengan gila-gilaan dengan misteri pamungkas dari empat hukum pamungkas. Hem. Beraninya kau berbicara kasar pada Ryuko. Enam orang itu saling memandang dan melangkah keluar pada saat yang sama. Kekuatan hukum meraung keluar. Pada dasarnya, masing-masing dari mereka telah menguasai tiga misteri utama. Satu misteri utama dari hukum yang terkuat dan dua misteri utama dari hukum-hukum biasa. Enam orang berarti total delapan belas makna mendalam tertinggi. Yun Xiang melihat bahwa situasinya tidak baik dan dengan tegas mengambil tindakan, menggunakan delapan belas lapisan neraka untuk menekan bumi. Orang yang sangat sibuk. Longkin mendengus tidak puas dan mengaktifkan time array, dekret kematian, dan dekret karma. Tiga kedalaman tertinggi Longkin, Yun Xiang, Li Feng, dan tiga tubuh sejati boneka membentuk delapan kedalaman tertinggi. Secara keseluruhan, mereka berenam hanya memiliki enam kedalaman hukum utama. Ini adalah keuntungan yang luar biasa. Adapun kedalaman tertinggi mereka yang biasa, ketika berhadapan dengan kedalaman tertinggi dari kedalaman tertinggi dari kedalaman tertinggi, mereka sama sekali tidak sebanding dengannya. Gemuruh. Dengan ledakan yang memekakan telinga, kedalaman tertinggi dari delapan hukum tertinggi menyapu dengan cara yang tak terhentikan, menuju ke arah berenam di antaranya. Haha! Apakah kamu melihatnya? Inilah kebanggaan surga alam awan langit kita. Hanya kekuatan mereka bertiga saja sudah cukup untuk menghancurkan enam kebanggaan surgawi yang agung dari kerajaan ilahi. Beraninya kau datang ke alam awan langit kami untuk bersikap sombong. Biarkan aku katakan padamu, alam awan langit kita punya lebih dari mereka bertiga. Ratusan ribu makhluk di luar pintu keluar tidak dapat menahan tawa melihat pemandangan ini. Terlalu kuat. Longkin, Li Feng, dan Yun Ziang adalah kebanggaan alam awan langit. Mereka berenam pun langsung panik. Mereka sudah lama mendengar tentang cara Li Feng. Sekarang setelah mereka melihatnya, mereka tidak bisa meremehkannya. Kau benar-benar telah mempermalukan kerajaan ilahi. Minggirlah. Pemuda berpakaian ungu itu melangkah maju, mendarat di depan kenam orang itu, dan berteriak. Kenamnya mengecilkan lehernya dan segera mundur ke samping. Pemuda berpakaian ungu itu menatap kedelapan kedalaman tertinggi dan menatap Li Feng serta dua orang lainnya. Ia berkata dengan nada menghina, betapapun kuatnya dirimu, pada akhirnya, kamu harus berlutut dan gemetar di kaki kerajaan ilahi. Ini adalah takdir alam awan langit. Saat suaranya jatuh. Desir. Sosok-sosok segera muncul dalam kehampaan di belakang pemuda berpakaian ungu itu. Orang-orang ini tampak persis seperti pemuda berpakaian ungu itu. Apa? Ekspresi Li Feng dan Yun Xi yang berubah. Pupil mata Long Qin tiba-tiba mengecil. Tiga ribu inkarnasi. Itu benar. Inilah rahasia klan naga ilahi emas ungu, tiga ribu inkarnasi. Qin Fei yang menatap pemuda berpakaian ungu itu dan berkata melalui telepati, sepertinya statusnya di klan naga ilahi emas ungu tidak rendah. Mengapa kamu berkata begitu? Long Chen mengerutkan kening. Karena bahkan di klan naga ilahi emas ungu, hanya keturunan langsung yang memiliki kesempatan untuk mengolah tiga ribu inkarnasi. Putri kerajaan ilahi berkata bahwa di klan naga ilahi emas ungu, hanya raja kerajaan ilahi, putri kerajaan ilahi sendiri, dan kakak laki-laki tertua putri kerajaan ilahi yang telah membudidayakan tiga ribu inkarnasi. Dan orang ini jelas bukan kakak tertua dari putri kerajaan ilahi. Qin Fei yang berpikir. Kalau begitu, mungkinkah dia adalah putra raja kerajaan ilahi? Long Chen mengerutkan kening. Dia mungkin juga putra dari kakak tertua putri kerajaan ilahi. Yang berarti dia adalah cucu raja kerajaan ilahi. Qin Fei yang menebak. Kali ini, kita benar-benar berhadapan dengan karakter yang kejam. Tiga ribu inkarnasi. Dengan kekuatan Long Qin, Yun Ziang, dan Li Feng, mereka bukan tandingannya. Saudara Qin, tampaknya Anda harus mengambil tindakan pada akhirnya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Saya rasa saya tidak perlu mengambil tindakan. Qin Fei yang menatap Long Chen dengan penuh arti. Jika Anda tidak mengambil tindakan, siapa lagi yang akan melakukannya? Jangan bilang kau ingin aku bertindak. Dengan kekuatanku, itu bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara giginya. Long Chen tidak berdaya. Teruslah berpura-pura, teruslah berpura-pura. Jika kau terus berpura-pura, adikmu mungkin tidak akan terselamatkan. Qin Fei yang tertawa. Tidak apa-apa. Li Feng dan Yun Ziang juga ada di sini. Long Chen tersenyum tipis. Baiklah, kalau begitu mari kita biarkan mereka mati bersama. Qin Fei yang menganggupkan kepalanya. Anda. Mendengar ini, Long Chen langsung melotot ke arah Qin Fei yang... Nyatanya, Long Chen dan Qin Fei yang tidak ingin mengambil tindakan lebih dulu. Hal ini disebabkan orang yang bertindak terlebih dahulu akan memperlihatkan kekuatannya. Meskipun mereka sekarang menjalin hubungan kerjasama, pada kenyataannya, mereka tahu dalam hati mereka bahwa dibandingkan dengan bakat-bakat kerajaan ilahi, mereka merupakan lawan terbesar satu sama lain. Jangan melotot padaku. Pokoknya, aku tidak peduli. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Mereka tidak akan bertindak. Mari kita lihat siapa yang bisa bertahan lebih lama dari yang lain. Bagus. Kamu menang. Li Feng dan Yun Ziang benar-benar buta untuk mengikuti bajingan sepertimu. Long Chen melotot tajam ke arah Qin Fei yang lalu mengangkat kepalanya menatap medan perang. Pemuda berpakaian ungu itu tidak sepenuhnya mengaktifkan 3.000 inkarnasinya. Dia hanya memanggil 100 inkarnasi. Tetapi 100 inkarnasi ini cukup untuk mengintimidasi semua orang. Ledakan. Bersamaan dengan munculnya aura yang menakutkan, 100 inkarnasi mengaktifkan makna tertinggi satu demi satu. Itulah makna hakiki hukum sebab akibat. 100 inkarnasi berarti 100 makna hakiki. Pemandangan macam apa ini? Bahkan Long Qin tidak dapat menahan rasa takut di hatinya. Pemuda berpakaian ungu itu sekali lagi mengalihkan pandangannya ke kerumunan di luar pintu keluar dan mencibir, Qin Shaotian, kamu tidak ingin keluar. Kalau begitu aku akan memaksamu keluar. Wajahnya penuh percaya diri. Sebab selama dia mengaktifkan 3.000 inkarnasi, dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Di seluruh alam awan langit, kecuali Qin Shaotian yang juga mengendalikan 3.000 inkarnasi, tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Begitu suara pemuda berpakaian ungu itu jatuh, 100 makna utama memusnahkan langit dan menyerang 8 makna utama Long Qin dan 2 lainnya. Tidak ada ketegangan. Bersamaan dengan suara ledakan keras, 8 makna pamungkas langsung hancur, diikuti oleh 100 makna pamungkas. Mereka dengan anggun menyerang Long Qin dan 2 lainnya. Ini hanyalah dewa yang turun ke dunia fana, tak terhentikan. Tubuh Long Qin dan 2 orang lainnya tidak bisa menahan gemetar. Kekuatan ilahi yang mengerikan menutupi langit dan bumi, menyebabkan mereka menderita luka berat dan darah mengalir keluar. Tapi pada saat ini, di luar pintu keluar, Long Qin melambaikan tangannya dan sebuah terowongan ruang waktu muncul. Dia segera melangkah ke dalam terowongan itu. Karena pintu keluar masih agak jauh dari medan perang, jika dia terbang sekarang, dia pasti tidak akan bisa menyelamatkan mereka tepat waktu, jadi dia harus meminjam kekuatan terowongan ruang waktu. Melihat Long Qin dan 2 orang lainnya hendak ditenggelamkan oleh 100 makna pamungkas, Long Qin melangkah keluar dari terowongan dan berdiri di depan ketiganya. Saudara laki-laki. Long Qin tertegun dan langsung bersuka cita. Hem. Pada saat yang sama. Pemuda berpakaian ungu dan pemuda kekar tak dapat menahan diri untuk menatap Long Chen. Orang ini adalah Qin Shaotian. Karena Qin Fei yang mengenakan topeng saat dia menyamar sebagai Qin Shaotian, ketujuh orang itu tidak dapat langsung mengenalinya. Apakah klan naga ilahi emas ungu sangat kuat? Long Chen tersenyum tipis. Nada suaranya tenang, tetapi menunjukkan kepercayaan diri dan dominasi yang tak tertandingi. Saat suaranya jatuh, sinar cahaya ilahi melonjak keluar. Sebuah domain muncul dalam sekejap dan meluas dengan cepat. Pada akhirnya, tingginya mencapai puluhan ribu kaki dan menyelimuti dunia. Kerajaan Tuhan. Qin Fei yang menatap dunia itu. Inilah jiwa berjuang Long Chen. Long Chen pernah berkata bahwa alam dewa miliknya telah berevolusi. Dia bertanya-tanya seberapa kuatnya sekarang. Pada saat yang sama. Long Qin, Li Feng, dan Yun Xi yang semuanya berdiri di alam dewa. Li Feng dan Yun Xi yang juga terkejut. Namun, Long Qin melemparkan pandangan menghina ke arah pemuda berpakaian ungu saat dia melihat alam dewa. Jelas sekali. Dia menyadari kekuatan alam dewa saat ini. Tepat saat alam dewa diaktifkan, seratus makna mendalam tertinggi datang padanya dengan agresif. Para dewa langit kerajaan ilahi melihat pemandangan ini dengan sedikit ekspresi ejekan di wajah mereka. Bagaimana mungkin sebuah batasan belaka dapat menghalangi seratus kedalaman hukum utama ini? Teruslah bermimpi. Tetapi, ketika seratus makna mendalam tertinggi memasuki alam dewa, muncullah sebuah pemandangan yang mengejutkan semua makhluk hidup yang hadir. Bahkan para sombong dari kerajaan ilahi pun tercengang. Termasuk pemuda berpakaian ungu. Saat seratus makna mendalam tertinggi memasuki alam dewa, mereka dengan cepat mulai menghilang. Itu benar. Mereka menghilang. Tidak ada yang dapat menghentikan mereka, dan mereka pun mulai menghilang begitu saja. Itu hanyalah gambaran bahwa mereka telah melihat hantu. Seseorang harus tahu. Ini bukan makna mendalam tertinggi biasa, tetapi makna mendalam tertinggi. Dan itu adalah makna mendalam tertinggi dari hukum tertinggi. Hilang begitu saja. Apa sebenarnya yang dilakukan orang ini? Sebenarnya, itu tidak langsung menghilang, tetapi kecepatan menghilangnya juga tidak lambat. Ketika seratus makna mendalam tertinggi hendak mencapai Longchen, mereka benar-benar menghilang tanpa meninggalkan jejak. Qin Fei Yang melihat pemandangan ini, dan hatinya menjadi kacau. 3.900 Selain Longkin, Qin Fei Yang seharusnya menjadi orang yang paling mengetahui domain dewa Longchen. Karena dia telah bertarung dengan Longchen lebih dari sekali di dunia kuno. Saat itu, domain dewa hanya dapat membatalkan seni ilahi. Tapi sekarang, dengan evolusi domain dewa, itu dapat membatalkan hukum mendalam. Bahkan itu adalah ultimate profound. Ini curang. Lebih-lebih lagi. Jika dia ingat dengan benar, saat itu di Gletser kematian, domain dewa Longchen dapat mengabaikan aturan Gletser kematian. Perbedaan antara domain dewa ini dan domain dewa sebelumnya bagaikan langit dan bumi. Seperti yang diharapkan. Ini adalah lawan yang tidak bisa diremehkan. Faktanya, di mata Longchen, Qin Fei Yang juga curang. Dia bahkan bisa meniru ultimate profound. Di medan perang, terjadi keheningan sejenak. Yun Xiang dan Li Feng menatap Longchen yang berdiri di depan mereka dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Di masa lalu, mereka juga takut pada Longchen. Namun di masa lalu, mereka takut pada pedang surgawi dan naga es di belakang Longchen. Pedang surgawi merupakan senjata ilahi dominator tingkat menengah. Kekuatan naga es tidak terduga. Siapa yang berani mengatakan bahwa mereka tidak takut? Tapi sekarang, ketakutan di hati mereka ditujukan pada Longchen sendiri. Domain ini begitu kuat bahkan dapat menahan 3000 inkarnasi. Tidak heran Qin Fei Yang selalu menganggap orang ini sebagai lawan yang sepadan. Domain dewa ini sudah cukup untuk membuat Longchen tak terkalahkan di dunia ini. Di depan, pemuda berpakaian ungu itu akhirnya sadar kembali dan matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Itu dapat membatalkan ultimate profound. Bagaimana bisa ada metode konyol seperti itu di dunia ini? Tak perlu dikatakan lagi, wanita berbaju merah dan yang lainnya merasa seperti sedang bermimpi. Terlalu tidak nyata. Kerajaan ilahi bukan lagi kerajaan ilahi di masa lalu, tetapi alam awan langit bukan lagi alam awan langit di masa lalu. Longchen menatap pemuda berbaju ungu itu dan tersenyum tipis. Kemudian, dia melangkah maju dan domain dewa langsung menyelimuti pemuda berbaju ungu itu. Saat domain dewa menyelimuti dirinya, ribuan klon di belakang pemuda berpakaian ungu itu menghilang dalam kehampaan. Ini. Pemuda berpakaian ungu itu merasa ngeri. Tidak hanya dapat membatalkan maksud utama, tetapi dapat juga membatalkan 3.000 klon. Dia tidak mempercayainya. Dia mengaktifkan 3.000 klon lainnya. Lebih jauh lagi, dia secara langsung mengaktifkan 3.000 klon. Namun, begitu 3.000 klon muncul, mereka langsung menghilang. Apa-apaan ini? Pemuda berpakaian ungu itu sangat terkejut. Wanita berpakaian merah dan lima orang lainnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa saat mereka melihat Longchen. Ingat namaku. Namaku Longchen. Naga seperti naga dewa, debu seperti naga dunia lain. Longchen tersenyum. Dengan lambayan tangannya, sungai bintang turun dari langit, membawa serta aura yang luas saat melesat ke arah pemuda berjubah ungu itu. Kedalaman tertinggi hukum ruang waktu. Mata pemuda berpakaian ungu itu bergetar. Dia buru-buru mencoba menggunakan niat tertingginya untuk melakukan serangan balik. Enam orang yang berdiri di luar domain dewa juga mengaktifkan profound ultimate mereka dan meledakkannya ke arah domain dewa. Namun, tidak ada pengecualian. Ketika niat tertinggi memasuki domain dewa, ia segera mulai menghilang. Dia jelas memiliki teknik yang hebat, tetapi dia tidak bisa menggunakannya. Apa yang lebih menyedihkan daripada ini? Mata pemuda berpakaian ungu itu bergetar. Dengan bantuan 3000 klon, dia bisa bergerak tanpa hambatan dan menjadi tak terkalahkan. Namun, saat ini, 3000 klon itu sama sekali tidak berguna. Dia hanya bisa menyaksikan ultimate intent lawan menyerangnya. Dia belum pernah mengalami ketidakberdayaan dan keputus asaan seperti ini sebelumnya. Dalam hatinya, dia sangat marah dan malu. Mereka jelas datang untuk melawan generasi muda alam awan langit, namun kini mereka sendirilah yang diinjak-injak oleh generasi muda alam awan langit. Dalam pertempuran pertama, mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan. Bukan hanya mereka yang kehilangan muka, tetapi seluruh kerajaan ilahi. Ledakan. Sungai bintang turun. Kekuatan ilahi yang mengerikan membuat pemuda berpakaian ungu itu putus asa hingga tak bersisa. Cepat mundur. Pria muda itu meraung. Kata-katanya membangunkannya dari mimpinya. Pemuda berpakaian ungu itu langsung gemetar. Itu benar. Selama dia menarik diri dari domen dewa, bukankah dia akan mampu mengaktifkan 3000 klon dan niat tertinggi? Dia buru-buru berbalik dan bergegas keluar dari domen dewa. Astaga! Namun, Long Chen, yang awalnya berdiri di belakang, muncul di depan pemuda berpakaian ungu di saat berikutnya, menghalangi jalannya. Di domen dewa, Long Chen adalah penguasa dunia ini. Dia dapat pergi kemana saja yang dia inginkan hanya dengan pikirannya. Enyah! Pemuda berpakaian ungu itu meraung. Kekuatannya melonjak saat dia meninju ke arah Long Chen. Dia penuh percaya diri terhadap kekuatan dan tenaga tubuh fisiknya. Karena tubuh fisiknya telah mencapai tingkat tertinggi. Domen dewa Anda dapat membuat seni ilahi dan niat tertinggi tidak efektif. Apakah itu juga dapat membuat kekuatan dan tenaga tubuh fisik tidak efektif? Namun, di luar dugaannya, lawannya tidak menghindar sama sekali dan malah melancarkan pukulan. Dalam sekejap, kedua tinju itu saling beradu, disertai suara dentuman keras. Keduanya langsung mundur puluhan kaki sebelum menstabilkan tubuh mereka. Apa? Pemuda berpakaian ungu itu menatap Long Chen dengan kaget. Kekuatan dan tenaga tubuh fisiknya telah mencapai tingkat tertinggi. Jangan remehkan alam awan langit saat ini. Generasi muda alam awan langit saat ini tidak selemah yang kalian kira. Saat suara Long Chen berakhir, sungai berbintang menyapu dan langsung menenggelamkan pemuda berpakaian ungu itu. Ah! Petik 2. Tubuhnya hancur di tempat. Naga suci ungu emas mewarnai kehampaan menjadi merah. Teriakannya yang menyakitkan bergema di langit. Setelah tubuh fisik hancur, jiwa ilahi tidak dapat menahan niat tertinggi. Riyuko. Wanita berpakaian merah dan yang lainnya di luar berseru. Namun, tidak ada seorang pun yang berani memasuki domen dewa untuk menyelamatkan mereka. Mata mereka penuh dengan ketakutan. Li Feng, Yun Xiang, dan Long Qin saling berpandangan. Niat membunuh terpancar di mata mereka saat mereka menyerbu ke arah ke enam orang itu bagai kilat. Pergi. Melihat hal itu, pemuda itu pun segera membuka terowongan ruang waktu dan berlari masuk tanpa menoleh ke belakang. Lima orang lainnya segera mengikutinya. Bagaimana mereka bisa peduli dengan martabat mereka sekarang? Jika mereka tidak pergi sekarang, mereka akan kehilangan nyawa. Jangan pernah berpikir untuk kembali. Li Feng tertawa. Hukum pembantaian berubah menjadi gelombang merah darah, menenggelamkan langit dan melesat menuju terowongan ruang waktu. Ledakan. Terowongan ruang waktu langsung runtuh. Kenam orang itu terjatuh dalam keadaan yang menyedihkan. Pada saat yang sama, ketiga orang itu juga tiba. Berengsek. Kenam orang itu mengumpat dan terpaksa melawan. Namun, kekuatan trio Li Feng jelas berada di atas mereka. Bagaimanapun, Long Kin sendiri telah menguasai niat tertinggi dari tiga niat tertinggi. Ditambah dengan tubuh sejati boneka Li Feng dan Yun Ziang, itu adalah pemandangan yang sama sekali tidak dapat dihentikan. Dalam sekejap mata. Di domain dewa, jiwa suci pemuda berpakaian ungu telah musnah. Seorang jenius dari generasinya telah tumbang begitu saja. Hasil ini, bukan hanya orang-orang di alam awan langit, bahkan penguasa kerajaan ilahi pun tidak menduganya. Sangat kuat. Chen Panjang. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari keberadaan yang bisa membunuh tiga penguasa tanah terlarang. Awalnya, kupikir alasan dia bisa meremehkan para pahlawan alam awan langit adalah karena pedang dewa surgawi. Baru sekarang aku tahu bahwa kekuatannya sebenarnya sangat mengerikan. Kalian, menurut kalian siapa yang lebih kuat antara Long Chen dan Qin Fei Yang? Saya pikir itu Long Chen. Aku pun berpikir begitu. Long Chen tidak hanya memiliki pedang dewa surgawi, tetapi dia juga memiliki sarana untuk menahan tiga ribu inkarnasi. Sedangkan untuk Qin Fei Yang, meskipun ku dengar dia punya banyak senjata penguasa, senjata penguasa ini tidak sebanding dengan pedang dewa surgawi. Dan cara terkuat Qin Fei Yang adalah tiga ribu inkarnasi. Tidak. Ada juga mata surga. Apakah kalian berpikir bahwa domen dewa Long Chen dapat menahan mata surga? Jika tidak dapat menahan mata surga, maka sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat. Yang terpenting adalah Qin Fei Yang belum bergerak sejak dia kembali dari harta karun ilahi Long Cheng Langit. Aku benar-benar tidak tahu kekuatannya saat ini. Semua orang berdiskusi dengan bersemangat. Pada saat yang sama, pertarungan antara trio Li Feng dan enam pemuda kekar akhirnya berakhir. Dihadapkan dengan kekuatan Long Qin dan tubuh sejati boneka Li Feng, tak satu pun dari kenamnya yang selamat dan semuanya mati. Pada titik ini, pertarungan telah usai. Alam awan langit telah menang. Karena dari awal hingga akhir, alam awan langit hanya memiliki kelompok Long Chen yang beranggotakan empat orang. Kerajaan ilahi memiliki total sepuluh jenius dan naga ilahi emas ungu. Perbedaan kekuatannya terlihat jelas. Qin Fei Yang menghela nafas lega, lalu menoleh ke arah kerumunan di belakangnya dan berkata sambil tersenyum, ayo kita pergi dan sambut para pahlawan kita. Mendengar hal itu, ratusan ribu makhluk pun segera berhamburan menuju ke negeri para dewa yang terkubur. Semoga beruntung. Ini baru pertempuran pertama. Qin Fei Yang bergumam. Meskipun pemuda berpakaian ungu itu adalah naga ilahi emas ungu, dia tidak merasakan apapun terhadap kematian orang ini. Bahkan dia sendiri pun terkejut. Dia mengira bahwa di hadapan naga ilahi emas ungu Kerajaan Ilahi, dia mungkin masih memiliki sedikit rasa simpati di hatinya. Namun, ketika dia melihat pemuda berpakaian ungu itu mati dengan matanya sendiri, hatinya setenang genangan air yang tergenang. Apakah dia menjadi dingin? Tidak. Karena saat itu dia sudah tidak memikirkan lagi rakyat Kerajaan Ilahi, karena dia sudah memahami pertempuran saat itu. Jika Kerajaan Ilahi hanya memberikan kesempatan pada generasi muda untuk mendapatkan pengalaman, dia tidak akan merasa jijik. Namun, itu tidak terjadi. Ketika Kerajaan Ilahi turun, mereka tidak hanya membunuh orang-orang tak berdosa di alam awan langit, tetapi mereka juga tidak membiarkan makhluk-makhluk dari alam bawah lolos. Jika bukan karena Raja Iblis Darah yang memimpin rakyatnya dan bertempur dalam pertempuran berdarah, apakah masih ada neraka Raja Neter, alam kuno, dan Kin Besar? Tidak. Mungkin semua benua akan menjadi tanah orang mati seperti perbendaharaan ilahi lonceng langit. Tindakan Kerajaan Ilahi hampir dapat digambarkan sebagai gila. Apalagi yang dapat dipikirkannya tentang orang seperti itu. Kin Dage, bagaimana penampilanku? Li Feng melewati kerumunan dan mendarat di depan Kin Feiyang sambil terkekeh. Tidak buruk. Kin Feiyang mengangguk. Siapa yang mengira bahwa pemuda penuh semangat di depannya ini nyaris tidak dapat bertahan hidup di alam kuno kala itu? Tidak jauh. Ki Saoyun menatap Kin Feiyang dan Li Feng dengan ekspresi rumit. Sambil mendesah pelan, dia berbalik dan pergi bersama orang-orangnya. Kakak Ki. Kin Feiyang memanggil Ki Saoyun. Ki Saoyun berhenti, tampak ragu apakah dia harus berbalik. Kin Feiyang mendarat di samping Ki Saoyun. Apa yang sedang kamu lakukan? Para anggota klan Kilin segera menghalangi Kin Feiyang, mata mereka dipenuhi kebencian dan kewaspadaan. Kin Feiyang melirik mereka sebelum menatap Ki Saoyun dan berkata, Aku tidak akan meminta maaf atas kematian Master Kilin. Bahkan tanpa permintaan kerajaan ilahi, aku akan membunuhnya cepat atau lambat. Aku hanya berharap kematian Master Kilin tidak akan memengaruhi situasi secara keseluruhan. Ki Saoyun terdiam beberapa saat sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, Jangan khawatir. Aku bukan orang yang tidak masuk akal. Setelah berkata demikian, dia pergi bersama anggota sukunya tanpa menoleh ke belakang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!